Pada saat ini, ketidak normalan di pegunungan Burnging Sky berangsur-angsur menghilang. Long Chen juga bisa merasakan bahwa suhu panas di bawah kakinya mulai menurun. Adapun dua orang yang bertarung, mereka seharusnya melihat bahwa lempengan besi itu adalah sumber api yang menentang langit. Oleh karena itu, saat ini, mereka bertarung dengan mata merah. Chen Siong Su, Anda benar-benar tidak ingin hidup. Sudah lama aku katakan, jika kali ini kau biarkan aku memilikinya, aku tidak akan melupakanmu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Hal pertama yang akan kau lakukan setelah mendapatkan manfaatnya adalah membunuhku, kan? Bagaimana pelat logam ini bisa sederhana jika bisa menimbulkan keributan sebesar itu? Bagus. Bagus. Karena kau motot ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tinju tepi mengerikan. Dua orang ahli di tingkat ke-8 alam pembuluh darah naga saat ini tengah memamerkan kartu truf mereka dan bertarung sampai mati satu sama lain. Melihat perubahan mendadak dalam ekspresi mereka, Long Chen teringat apa yang dikatakan leluhur tua keluarga yang Di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, terlalu banyak kepercayaan pada saudara akan membayar harganya suatu hari nanti. Tentu saja, akan berbeda jika Anda bertemu seseorang yang benar-benar berdarah panas. Pertarungan ini sangat tragis. Dua ahli Dragon Fein State 8 sebenarnya sedikit lebih kuat dari Bai Zan Siong. Untungnya, pada dasarnya tidak ada yang bisa dihancurkan di Desolate Bis Regen. Kalau tidak, medan perang akan menjadi kacau. Kekuatan mereka berdua seimbang. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada siapa yang memiliki refleks lebih baik. Tubuh Feng Mingyang jauh lebih lincah daripada Chen Siongzu, jadi pada akhirnya, Chen Siongzu akhirnya dipukul sampai mati. Pada saat ini, Feng Mingyang juga berlumuran darah. Jelas, dia telah terluka parah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya telah mengalahkan Chen Siongzu dan bisa mendapatkan pelat logam aneh itu, matanya langsung menyala dengan gairah. Chen Siongzu, sudah kubilang jangan berkelahi denganku. Kau pantas mati sekarang. Tapi jangan khawatir, setelah aku mendapatkan pelat logam misterius ini, kultifasiku akan meningkat pesat. Aku juga akan mengurus istri dan anak-anakmu untukmu. Lagipula, istrimu lebih cantik dari istriku. Dia meluda beberapa kali ke mayat Chen Siongzu. Dia tidak menyangka akan ada darah yang bercampur di ludahnya. Feng Mingyang tertegun sejenak sebelum melotot tajam ke arah Chen Siongzu. Kemudian, dia terlatih-tatih menuju pelat logam misterius itu. Ketika dia memikirkan pelat besi itu dan bagaimana pelat itu telah menyebabkan keributan besar, dia menjadi semakin bersemangat. Bajingan itu. Beberapa saat yang lalu, mereka masih saling memanggil saudara. Sekarang, dia tidak hanya membunuh pihak lain untuk merebut harta karun itu, dia bahkan punya rencana untuk mengincar istri dan anak almarhum. Long Chen. Melihat Feng Mingyang bertindak seperti itu, Ling Xi langsung merasa marah. Mata besar di tubuh kecilnya menunjukkan ekspresi jijik. Melihat Ling Xi memerintahkannya untuk maju, bagaimana mungkin Long Chen tidak bergerak. Dia telah berubah menjadi jiwa naga, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Feng Mingyang. Dia seperti angin puyuh merah. Dia tiba-tiba muncul di depan Feng Mingyang, dan token logam hitam itu berada di belakang Long Chen. Jika Feng Mingyang ingin mendapatkannya, dia harus melewati Long Chen. Rajurit binatang. Mata Feng Mingyang tiba-tiba meledak karena terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa Long Chen benar-benar berdiri di depan pelat logam yang telah susah payah dia dapatkan, tatapan gila muncul di matanya. Meskipun dia terluka parah, dia masih menyerang Long Chen dengan gila-gilaan. Kamu masih ingin memukulku seperti ini? Long Chen tersenyum dingin. Dengan transformasi jiwa naga yang kuat ini, kecepatannya juga meningkat pesat. Kecepatan ini membuatnya semakin lincah. Feng Mingyang hanya beberapa meter di depannya, jadi saat Feng Mingyang hendak menyeret tubuhnya yang terluka parah dan meluncurkan keterampilan tempur untuk menyerang Long Chen, seluruh tubuhnya terlempar oleh pukulan Long Chen. Organ dalamnya sudah terluka parah. Setelah dipukul oleh Long Chen, dia langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia berada di ambang kematian dan tidak bisa lagi bangun. Long Chen mengira dia sudah terluka parah. Jika Long Chen tidak menyelamatkannya di wilayah binatang buas yang terpencil ini, dia pasti akan mati. Karena Long Chen telah melukainya, mengapa dia menyelamatkannya? Feng Mingyang berusaha membuka matanya dan menatap Long Chen yang semakin dekat. Dia berkata dengan enggan, Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Melihat keengganan yang kuat di matanya, Long Chen teringat pada dirinya sendiri. Dia benar-benar berpura-pura menjadi cucu orang semacam ini begitu lama. Dia mencibir dalam hatinya dan segera menarik transformasi jiwa naganya. Ketika melihat penampilan Long Chen, wajah Feng Mingyang awalnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kemudian, berubah menjadi keengganan yang kuat. Di bawah tekanan kuat di dalam hatinya, dia, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba kehilangan nafas. Tidak lama kemudian, dia meninggal di mata air kuning. Long Chen menatap mayatnya dan mencibir, Sebelumnya, kau ingin membunuhku. Sekarang, kau hanya mati di tangan Chen Siongsu. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Hei, dia memberi kita dreamling sih. Kalau kita membunuhnya seperti ini, bukankah itu buruk? Lingqi agak ragu-ragu. Tidak semua hal baik perlu dikembalikan. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka hanya ingin memanfaatkan keuntungan untuk menyingkirkan saya agar mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini kurang lebih seperti perdagangan. Apa bagusnya? Ekspresi Lingqi menjadi gelap. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Kalau begitu aku sudah menyelamatkanmu dua kali sebelumnya. Sekarang, bantu aku menemukan dreamling sih. Apakah ini termasuk perdagangan? Long Chen tertegun. Dia berkata dengan tidak senang, Apakah otakmu seekor keledai? Kau lah orangnya. Baiklah. Aku tidak akan bertarung denganmu. Tapi siau si. Sambil menatap orang kecil di bahunya yang bersinar dan terbungkus kabut, Long Chen berkata dengan tenang, Jika ini adalah perdagangan, saya harap ini akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir. Lingqi bisa mendengar makna di balik kata-kata Long Chen. Wajahnya langsung memerah. Tidak diketahui apakah dia begitu marah atau begitu malu. Saat ini, Long Chen berdiri tidak jauh dari pelat logam tersebut. Saat ini, pelat logam tersebut telah kehilangan semua tanda kehidupan dan telah berubah menjadi sepotong logam biasa. Long Chen mengambil sebuah batu dari tanah dan membantingnya ke pelat logam tersebut. Melihat tidak ada gerakan, dia dengan hati-hati menyentuh pelat logam itu. Yang mengejutkannya adalah pelat logam misterius ini ternyata agak dingin. Long Chen tahu bahwa lautan api yang tak berujung sebelumnya disebabkan olehnya. Menurut perkiraannya, pelat logam ini pasti sangat panas. Saat itu, dia sedang melihat pelat logam itu. Bagian depan pelat logam itu diukir dengan gambar matahari yang menyala-nyala. Selain itu, tidak ada yang lain. Lingqi, bisakah kamu memberitahu apa ini? Apa yang aneh tentang hal itu? Lingqi mengerutkan kening dan menari-nari di sekitar pelat logam itu selama beberapa saat. Baru kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih belum yakin. Ada kekuatan besar di dalamnya, tetapi sudah disegel. Dari apa yang bisa kulihat, pelat logam ini tampaknya adalah kunci warisan dari beberapa ahli dari abad pertengahan. Era abad pertengahan. Apakah ini era setelah era yang tak terlupakan di mana sekte dan klan berdiri dalam jumlah besar? Konon katanya para ahli di era itu meninggalkan banyak sekali warisan. Saya tidak menyangka itu benar. Memang, tapi itu hanya tebakanku. Yang kau dapatkan hanyalah sebuah kunci, bukan harta karun. Jadi itu tidak berguna untuk saat ini. Sebaiknya kau sembunyikan dulu dan kembali ke klan Yang. Longchen juga berpikir demikian. Ia menganggup dan memasukkan pelat logam itu ke dalam tas kosmosnya. Tepat saat ia hendak pergi, ia tiba-tiba melihat mayat Chen Siongzu dan Feng Mingyang. Mereka baru saja meninggal belum lama ini dan masih ada aura berdarah di sekitar mereka. Longchen masih dalam kondisi transformasi jiwa naga. Pada saat ini, ia merasakan darahnya mengalir seolah-olah ia melihat makanan lesat. Matanya yang semula merah dipenuhi aura berdarah. Ada apa? Tiba-tiba melihat ekspresi Longchen yang tak bernyawa, Lingqi bertanya dengan cemas. Mereka sudah mati. Darah ini terbuang sia-sia di sini. Jika aku menggunakan pemurnian darah keki, aku khawatir aku dapat meningkatkan kekuatanku ke tingkat berikutnya. Nada bicara Longchen seolah menahan diri, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keinginannya di dalam hatinya. Pada saat ini, bayangan naga dewa berwarna merah darah di tubuhnya semuanya meraum dengan gila. Mereka semua membuka mulut dan membentuk kekuatan mental yang kuat, mendorong Longchen untuk bergerak maju dan menggunakan blood revinement Tuki pada mereka. Melihat ada yang tidak beres dengan Longchen, Lingqi tiba-tiba mencabut pedang Lingqi hingga melukai Longchen dan membangunkan Longchen dari keadaan itu. Dia kemudian berkata dengan serius, Hei, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dengarkan baik-baik. Longchen juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat mayat mereka berdua, seluruh tubuhnya langsung memasuki kondisi kelaparan yang ekstrim. Dan makanan lezat itu ada tepat di depannya. Jika bukan karena Lingqi, dia takut dia akan memurnikan darah Chen Siongzu dan Feng Ming yang menjadi ki sejati. Faktanya, sejak dia memperoleh teknik pemurnian darah untuk ki yang mistis ini, Longchen selalu merasa bahwa memang agak tidak pantas menggunakan jurus ini pada manusia. Ini karena jurus ini adalah metode penjarahan, melukai orang lain untuk memperkuat diri sendiri. Itu terlalu berdarah dan kejam. Sebelumnya, dia hanya melakukannya pada Bai Zan Siong karena dia memang sangat membencinya. Terlebih lagi, menurut moral Longchen sendiri, merampok darah orang lain untuk memperkuat diri sendiri memang bukan cara yang baik. Itu baik untuk binatang buas, tetapi jika digunakan pada manusia, itu mungkin akan menimbulkan kemarahan masa. Aku juga tidak tahu jenis naga apa yang memiliki esensi darah naga ilahi primordial yang kau peroleh, tetapi itu pasti naga jahat. Teknik pemurnian darah menjadiki ini sangat berdarah, jelas itu adalah teknik naga jahat. Tidak apa-apa bagimu di kota Bayang, di mana tidak ada pembangkit tenaga listrik yang menahanmu. Namun, di beberapa tempat besar, sebaiknya jangan menggunakan teknik ini di depan umum. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik itu akan menggunakan alasan jahat untuk melumpuhkanmu. Lagipula, aku tidak tahu apakah menggunakannya terlalu banyak akan memengaruhimu dengan cara apapun. Naga ilahi atribut darah jenis ini biasanya penuh dengan niat membunuh. Aku khawatir kamu mungkin akan kehilangan dirimu sendiri karenanya suatu hari, jadi sebaiknya berhati-hati. Perkataan Lingki bagaikan panggilan bangun bagi Longchen. Sebelumnya, dia sangat gembira saat memperoleh teknik transmutasi kipemurnian darah. Dia telah membantai banyak kadal darah bawah tanah, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik ini akan memiliki efek seperti itu pada temperamennya. Sekarang setelah dipikir-pikir, jika dia terus-menerus membantai demi menjadi lebih kuat, dia mungkin benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Selain itu, dalam jalur kultivasi, kemajuan yang stabil juga sangat penting. Metode peningkatan kisejati ini juga dapat menyebabkan kultivasi seseorang menjadi tidak stabil. Memikirkan hal ini, Longchen masih merasa bahwa lebih baik baginya untuk menggunakan Blut Refinement 2K sesedikit mungkin. Lagi pula, ada banyak cara untuk menjadi lebih kuat, dan itu tidak harus menjadi Blut Refinement 2K. Sekalipun aku mengurangi penggunaan Ki dalam pemurnian darah, kecepatanku untuk menjadi lebih kuat tidak akan melambat. Melihat Longchen telah berubah pikiran, kekhawatiran Lingki pun sirna. Ia tersenyum dan berkata, itu yang terbaik. Ayo kita kembali ke kota Bai yang sekarang. Meskipun aku memperkirakan buah evolusi baru akan matang dalam waktu sekitar 8 hari, mungkin akan ada sedikit penyimpangan. Petik 2. Petik 2. Kutukan Longchen bergema di langit di atas Pegunungan Skyben. 52. Jarak dari Pegunungan Burning Heaven ke Pegunungan Grid Desolate, Longchen sudah berjalan hampir seharian. Ketika dia hendak mencapai Gunung Tandus Besar, dia menemukan bahwa tampaknya tidak ada kelainan di Gunung Tandus Besar. Ini berarti bahwa buah dewa yang berkembang belum matang, dan pertempuran antara keluarga Bai dan yang belum dimulai. Longchen menghela napas lega. Untungnya, buah evolusi dewa belum matang. Little C, lain kali, jika kamu tidak yakin, aku mohon padamu, tolong beritahu aku dengan jelas. Aku tahu, kamu bertele-tele sekali. Longchen berhenti bicara omong kosong. Melihat buah evolusi ilahi akan segera matang, keluarga yang mungkin akan sangat cemas kali ini, jadi yang terpenting sekarang adalah segera bertemu dengan leluhur keluarga yang, dan kemudian membahas masalah buah evolusi ilahi bersama-sama. Tak lama kemudian, Longchen memasuki kota Baiyang. Jumlah penduduk di kota Baiyang lebih sedikit, dan jalanan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Semuanya tenang, tetapi Longchen merasa seperti akan terjadi badai. Bahkan jika keluarga yang menjadi rumah tuan kota, keluarga Bai masih memiliki dua ahli nadinaga tingkat sembilan. Kekuatan keseluruhan mereka masih sedikit lebih kuat dari keluarga Yang. Sekarang keluarga Lingwu telah pergi, dan keluarga Bai tidak mau mengakui kekalahan. Banyak orang di kota Baiyang tahu bahwa keluarga Baiyang yang dulunya sedekat saudara tetapi sekarang saling membenci sedalam lautan, akan segera bertengkar hebat. Karena itu, semakin sedikit orang yang berani keluar, itulah sebabnya kota Baiyang begitu damai. Tak lama kemudian, Longchen melihat gerbang keluarga Yang. Namun, ada lebih dari sepuluh penjaga di gerbang, dan semuanya tampak gugup. Longchen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, dan dia buru-buru mempercepat langkahnya. Pada saat ini, para penjaga melihatnya. Salah satu dari mereka segera kembali untuk melapor, sementara yang lain datang untuk menyambutnya. Tuan Muda Chen, leluhur tua berkata bahwa setelah Anda kembali, Anda harus kembali. Temui dia segera. Orang ini tampak cemas, yang membuat Longchen semakin khawatir, jadi dia hampir bergegas masuk ke keluarga Yang. Tak lama kemudian, leluhur keluarga Yang dan yang lainnya datang untuk menyambutnya. Melihat wajah leluhur keluarga yang pucat, Longchen segera tahu bahwa situasinya buruk. Dia melirik kerumunan dan melihat bahwa semua orang memiliki kerutan dalam di wajah mereka, tetapi Yang Sui Xing tidak ada. Kakek, di mana ibuku? Melihat ekspresi Longchen berubah menjadi marah, leluhur keluarga yang meraih lengannya dan menyuruhnya duduk di bangku batu di dekatnya. Wajah leluhur keluarga yang tampak serius saat dia berkata, Chen, Er, aku memberitahumu, tetapi jangan gegabuh, karena masih ada jalan. Mata Longchen memerah. Sekarang setelah leluhur keluarga yang mengatakan ini, dia seratus persen yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Yang Sui Xing. Meskipun dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padanya, Longchen tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Mendengar leluhur tua keluarga yang mengatakan ada cara untuk memperbaiki situasi, Longchen berkata dengan dingin, Kakek, bicaralah, aku bukan orang yang impulsif. Katakan padaku apa yang terjadi dan hasilnya, aku akan mendengarkan pendapatmu sebelum bertindak. Leluhur keluarga yang menganggup dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya. Dia berkata, begini, kemarin, Sui Xing kabur keluar kota sendirian, tetapi dia tidak ingin ditemukan oleh dua lelaki tua dari keluarga Bai, jadi dia ditangkap dan dibawa kembali ke keluarga Bai. Jangan khawatir, mereka tidak membunuh ibumu di tempat, yang berarti masih ada kesempatan. Chen, R, ini salah kakekmu karena tidak berguna. Aku pergi ke keluarga Bai dan bertarung dengan kedua bersaudara itu, tetapi aku sendirian, jadi aku tidak sebanding dengan mereka. Tapi aku yakin ibumu baik-baik saja. Dia hanya ingin memaafkan Yang Sui Xing dan mengingat bahwa dia akan melindungi wanita ini di masa depan. Namun, dia sebenarnya telah diculik ketika dia baru saja keluar. Bagi Long Chen, ini adalah provokasi yang bisa membuatnya marah. Sejak Long Chen membunuh Bai Zan Xiong, Yang Sui Xing pergi ke makam Long Qinglan. Saat itu, Long Chen tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Sui Xing akan diculik karena hal ini. Kau menculik ibuku, tetapi tidak membunuhnya. Keluarga Bai, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang kalian rencanakan, tapi asalkan ibuku terluka ringan. Aku, Long Chen, akan meminum darahmu dan memakan dagingmu. Ketika teringat Yang Sui Xing, kemarahan muncul di hati Long Chen, dan darah perlahan mengalir ke kepalanya. Ketika keluarga yang melihat keadaan Long Chen saat ini, mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak, ibu saya masih di tangan mereka, dan keluarga Bai membenci saya sampai ke akar-akarnya. Jika saya membuang waktu lagi, sesuatu mungkin terjadi pada ibu saya. Jika itu terjadi, bahkan jika saya membunuh seluruh keluarga Bai, saya tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap leluhur keluarga yang, kakek, aku tidak ada di sini sebelumnya, dan sesuatu terjadi pada ibuku, itu semua salahku. Sekarang aku kembali. Aku ingin membunuh keluarga Bai. Leluhur keluarga yang berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara. Jika mereka ingin mengalahkan keluarga Bai dalam pertarungan memperebutkan buah dewa evolusi, mereka pasti harus bertarung dengan keluarga Bai. Meskipun dia masih khawatir bahwa Long Chen bukanlah lawan Bai Li, sekarang putrinya ada di tangan mereka, leluhur keluarga Yang juga khawatir. Dia berkata dengan dingin, Chen, R, kali ini, mari kita pergi bersama. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Bai terhadap kita. King Xuan, kamu jaga keluarga Yang, kalau terjadi apa-apa pada keluarga Yang saat aku tidak ada, aku akan meminta pertanggung jawabannya. Leluhur keluarga yang ingin menyerang keluarga Bai dengan Long Chen. Jika keluarga yang tidak memiliki ahli untuk menjaga keluarga Bai, sesuatu mungkin terjadi. Meskipun dia ingin melawan keluarga Bai, demi situasi keseluruhan, Yang King Xuan tetap mengangguk. Pada saat ini, Long Chen dan leluhur keluarga yang sudah bergegas keluar. Semua orang di keluarga yang mengepalkan tangan mereka saat melihat mereka pergi. Pada saat ini, Yang Yuntian mengerutkan kening dan menatap Yang King Xuan, yang juga mengerutkan kening, dan berkata dengan getir, Kakak, dua lelaki tua dari keluarga Bai lebih dari 60 tahun lebih tua darinya, dan mereka memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman bertarung. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Apakah keluarga yang kita benar-benar tamat kali ini? Yang King Xuan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Mendengar Yang Yuntian mengucapkan kata selesai, Yang Wu, Yang Ling Yue, dan yang lainnya tiba-tiba tampak sengsara. Yang lain pun mulai berdiskusi, bahkan ada yang mulai menangis pelan. Pada saat ini, Yang Ling Qing sedang menatap sosok Long Chen yang pergi. Melihat kepanikan Long Chen, jelas bahwa dia khawatir tentang Yang Sue Xing. Yang Ling Qing juga sangat senang bahwa ibu dan anak itu dapat memulihkan hubungan mereka. Dia juga diam-diam berharap agar Long Chen dapat membawa Yang Sue Xing kembali dengan selamat. Titik-titik Pada saat ini, peredaran darah Long Chen telah meningkat berkali-kali lipat, dan leluhur keluarga yang juga bisa merasakan bahwa tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Aura ini, bahkan leluhur keluarga yang samar-samar merasa sedikit takut. Chen Er, ibumu seharusnya baik-baik saja sekarang. Kamu harus bisa mengendalikan emosimu, dan jangan bertindak gegabuh. Jika kamu menyakiti ibumu karena impulsif, kamu akan semakin menyesalinya. Long Chen juga menyadari masalah ini, tetapi bagaimana kemarahan dan kekhawatiran di hatinya bisa hilang begitu mudah. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Kakek, aku baik-baik saja, tapi kali ini, aku harus memberi pelajaran pada keluarga Bai. Leluhur keluarga yang tidak mengatakan apa-apa, dan segera mereka berdua tiba di rumah keluarga Bai. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah saat ini, tidak ada penjaga di rumah keluarga Bai. Dia langsung menendang pintu keluarga Bai, tetapi ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Long Chen, tidak perlu mencarinya, tidak ada seorang pun di rumah keluarga Bai. Pada saat ini, suara lingki terdengar, dan Long Chen sudah berjalan di sekitar rumah keluarga Bai untuk sementara waktu. Leluhur keluarga yang juga berjalan mendekat dengan wajah pucat pasi dan berkata dengan dingin, keluarga Bai ternyata sudah pergi semua. Chen, R, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Pada saat ini, Long Chen akhirnya memaksa dirinya untuk sementara waktu menahan amarahnya yang mengerikan, dan memaksa dirinya untuk menggunakan otaknya untuk memikirkan masalah tersebut. Namun, ketika dia memikirkan wajah-wajah tercelah keluarga Bai, dan berpikir bahwa Yang Sue Xing mungkin berada dalam bahaya besar saat ini, dan berpikir bahwa dia juga seorang wanita yang menyedihkan, niat membunuh di dalam hatinya terus berkembang. Dia sudah memutuskan untuk melindunginya, tetapi sekarang dia tidak bisa melindunginya, perasaan ini membuatnya merasa sangat sedih. Dan kebenciannya terhadap keluarga Bai bahkan lebih besar. Ku bilang, jangan pernah buat aku marah. Jika tidak, Anda pasti akan mati menyedihkan. Lebih buruk dari Bai Zan Xiong. Melihat kemarahan di mata Long Chen, leluhur keluarga yang tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Senang karena akhirnya tidak ada lagi kerenggangan antara ibu dan anak itu, tetapi marah karena keluarga Bai ingin memutuskan hubungan antara ibu dan anak itu, yang akhirnya mereka terima. Pada saat ini, Long Chen sudah berpikir sejenak, dan berkata, keluarga Bai pasti telah mengevakuasi semua orangnya karena mereka takut kita akan datang ke sini dan membunuh keluarga mereka, atau menggunakan mereka sebagai ancaman. Tetapi tidak mungkin bagi keluarga Bai untuk menyerah pada buah evolusi, saya kira orang-orang terkuat mereka semuanya telah pergi ke Gunung Tandus. Kakek, kita harus bergegas. Leluhur keluarga yang berpikir bahwa itu sangat masuk akal, dan mereka berdua hendak pergi ke Gunung Tandus, tetapi pada saat ini, ke arah Gunung Tandus, tiba-tiba ada semburat cahaya warna-warni, dan aroma yang kaya tiba-tiba menyapu seluruh Gunung Tandus, dan menyebar ke arah Kota Bai yang. Long Chen, Long Chen, buah evolusi benar-benar akan matang lebih awal. Cepatlah pergi. Dengan fenomena ini, tidak akan lama lagi ia akan matang. Buah evolusi. Mata Long Chen memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Jika tebakanku benar, kalian akan menggunakan ibuku untuk mengancamku saat kita bertarung memperebutkan buah evolusi. Mendengar Gumaman Long Chen, leluhur keluarga yang mengerutkan kening, dan berkata, keluarga Bai membenci kita sampai ke tulang, tidak ada alasan untuk menangkap Sue Xing, tetapi tidak membunuhnya. Sekarang buah evolusi akan segera matang, mereka pasti menggunakan Sue Xing untuk mengancam kita. Pada saat itu, kita harus menjaga kehidupan Sue Xing. Menggunakan nyawa ibuku untuk mengancamku. Ketika teringat yang Sue Xing, darahnya hampir mengalir deras ke lautan darah Long Chen, dan Lingqi juga merasakan energi kekerasan yang kental di tubuh Long Chen. Tiba-tiba dia teringat sebuah pepatah, sisik naga terbalik, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Long Chen sekarang adalah seorang prajurit naga, dan dia telah memperoleh esensi darah naga ilahi primordial, jadi tubuhnya sepenuhnya ditandai dengan tanda naga. Pada saat ini, keluarga Bai tidak diragukan lagi telah menyentuh sisik terbalik Long Chen, yang menyebabkan Long Chen meletus dengan esensi darah yang mengerikan. Sisik naga terbalik, siapa yang menyentuhnya akan mati. Menatap ke arah gunung tandus besar, Long Chen menarik nafas dalam-dalam, lalu, melesat maju dengan gila-gilaan. Di belakang Long Chen, melihat aura Long Chen yang berangsur-angsur naik, leluhur keluarga yang memperlihatkan ekspresi puas, tetapi ketika dia berpikir bahwa keluarga Bai mungkin menggunakan yang Sui Xing untuk mengancamnya, alisnya berkerut, dan kekhawatiran di hatinya bertambah dalam. Awalnya, aku tidak tahu apakah Chen R adalah lawan Bai Li, dan dengan batasan Sui Xing, mungkinkah keluarga yang kita benar-benar telah mencapai akhir. 53. Long Chen baru saja kembali ke kota Bai yang dari arah gunung tandus besar. Dia tidak menyangka akan kembali secepat ini. Namun kali ini, ada niat membunuh yang kuat. Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pada saat ini, aroma buah dewa evolusi telah menyebar ke seluruh gunung tandus. Bahkan di kota Bai yang, sudah ada orang-orang yang keluar dari rumah mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka mencium aroma yang kaya di udara. Hanya dengan menarik nafas beberapa kali, mereka merasa segar kembali. Namun, sulit bagi orang awam untuk mengetahui dari mana asal aroma itu. Namun, beberapa ahli juga secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Saat ini, di keluarga Yang, semua orang masih berkumpul di sini, menunggu kabar dari Long Chen dan leluhur tua keluarga Yang. Saat ini, mereka tiba-tiba melihat cahaya tujuh warna muncul dari gunung tandus besar. Yang King Xuan dan Yang Yun Tian sudah tahu bahwa buah dewa evolusi sebenarnya akan matang saat ini. Tiba-tiba, ekspresi Yang King Xuan berubah. Generasi muda tidak tahu tentang buah evolusi, jadi mereka hanya bisa mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Yang King Xuan dan Yang Yun Tian berjalan ke sudut. Wajah Yang Yun Tian muram saat dia berkata, buah evolusi matang saat ini, dua hantu tua dari keluarga Bai mungkin tidak ada di keluarga Bai lagi. Kurasa ayah dan Long Chen akan pergi ke sana sekarang. Yang King Xuan tidak memikirkan hal ini, tetapi setelah Yang Yun Tian mengingatkannya, dia tiba-tiba mengerti. Wajahnya masam saat dia berkata, jadi alasan mereka tidak membunuh Sue Xing adalah untuk mengancam keluarga yang kita dalam pertarungan memperebutkan buah evolusi. Kekuatan keluarga yang kita lebih lemah dari mereka. Chen, Er juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika ini terus berlanjut, keluarga yang kita pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Yang Yun Tian menggertakan giginya dan berkata, kakak, keluarga kita sedang mengalami bencana besar. Apakah kita akan menunggu di sini saja? Ya, meskipun aku tidak cukup kuat, aku tidak ingin menunggu kematian seperti ini. Menurutku, keluarga yang kita memang sudah tamat kali ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan keturunan kita mati. Biarkan Wu, Er membawa yang tua dan lemah keluar dari kota Bayang, dan kita saudara-saudara akan bertarung lagi, bagaimana menurutmu? Tatapan Yang Kingsuan juga sangat bertentangan. Ia menatap Yang Wu dan Yang Lingqing dan berkata, ya, kita bisa mati, tetapi klan yang tidak bisa dimusnahkan. Kita telah kalah kali ini, tetapi jika junior kita melarikan diri dari kota Bayang, akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Pada saat itu, biarkan mereka membalaskan dendam kita. Melihat Yang Kingsuan menyetujui ide berisiko ini, Yang Yun Tian tahu bahwa itu adalah penegasan. Dia menatap keluarga Yang yang besar dan menghela nafas, Aku tidak menyangka bahwa karena keluarga, keluarga Yang, keluarga Yang evolusi, keluarga Bay dari keluarga Yang, akan kalah. Untungnya, sebelum ayah pergi, dia sudah memasukkan semua harta penting keluarga yang ke dalam kantong kosmos ini. Dengan ini, Wu, Er dan yang lainnya akan dapat tumbuh dengan cepat. Sepuluh tahun kemudian, mereka mungkin dapat membalaskan dendam kita. Melihat tatapan mata Yang Yun Tian yang tak kenal takut, Yang Kingsuan menepuk pundaknya dan mendesah, kakak kedua, selama ini aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu lebih berani dariku. Yang kupikirkan sebelumnya adalah menunggu kematian di sini. Sekarang ayah dan keluarga yang telah memasuki Gunung Tandus Besar, aku khawatir pertempuran tidak akan berlangsung lama. Kita harus bertindak cepat. Tapi, apa yang Anda katakan tadi, saya harus menambahkan sesuatu. Apa? Yang Yun Tian tercengang. Yang Kingsuan melihat ke arah Gunung Tandus Besar dan berkata, Jenius yang paling menantang surga dari keluarga yang kita bukanlah Chen Yang, tetapi Wu Er. Tujuan utama kita pergi ke Gunung Tandus Besar adalah untuk melawan-lawan Chen Yang, membiarkannya melarikan diri, dan kemudian bertemu dengan Wu Er dan yang lainnya. Dengan adanya Long Chen di sini, dalam lima tahun, keluarga Bai akan menderita karena balas dendam keluarga Yang Kita. Yang Yun Tian menghela nafas tak berdaya saat mendengar Long Chen, dan berkata, Aku akui kau benar. Dia memang memiliki bakat alami yang luar biasa, tetapi sayang sekali dia terlalu mudah. Kalau tidak, klan Yang Kita tidak akan kalah. Sementara Yang Yun Tian mendesah, Yang Kingsuan telah mengumpulkan Yang Wu, Yang Ling Yue, dan Yang Ling Qing, dan siap untuk memberi instruksi kepada mereka tentang rincian spesifik untuk melarikan diri dari kota Bayang. Melihat putranya yang semakin dewasa dari hari ke hari, mata Yang Kingsuan berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Yang Wu dan berkata dengan suara tercekat, Wu Er, dalam sekejap mata, usiamu sudah 22 tahun. Sudah waktunya untuk bertanggung jawab. Dengar, ayah sekarang akan memberimu tugas penting. Yang Wu dan dua junior muda lainnya saling berpandangan, tidak tahu apa maksud Yang Kingsuan. Melihat wajah mereka yang muda dan energi, Yang Yun Tian mengerutkan bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Dia tahu bahwa di masa depan, generasi muda ini mungkin akan mengalami banyak kesulitan. Kalian bertiga akan memikul tanggung jawab besar hari ini. Jika terjadi sesuatu, bawa kepala kalian ke hadapanku. Tugas penting ini adalah bertanggung jawab untuk memindahkan yang tua dan lemah dari keluarga yang kita. Dengan bimbingan cahaya tujuh warna, arah pergerakan Long Chen dan Patriar keluarga yang menjadi sangat jelas. Tak lama kemudian, mereka pun menyerbu ke pegunungan tandus besar dan menuju ke lembah tempat buah dewa yang berkembang berada. Pada saat ini, Patriar keluarga Yang dan Long Chen tidak tahu bahwa Yang Kingsuan dan Yang Yun Tian telah mengatur untuk memindahkan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Namun, jika Patriar keluarga yang tahu tentang tindakan kedua bersaudara itu, dia yakin bahwa dia juga akan sangat senang. Dia benar-benar mengakui bahwa Long Chen kuat, tetapi dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, dia benar-benar terlalu mudah. Yang dia butuhkan adalah tumbuh, bukan berpartisipasi dalam pertempuran berdarah generasi yang lebih tua. Pertarungan penuh risiko seperti ini bisa diserahkan kepada generasi yang lebih tua. Yang perlu dilakukan Long Chen adalah memaksimalkan potensinya dan tumbuh menjadi kekuatan super. Pada saat itu, keluarga Bai akan runtuh di depannya dan tidak akan mati sebelum waktunya di sini. Namun, saat ini, darah Long Chen sedang melonjak, dan Patriar keluarga yang juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata, Chen R., nanti, kamu harus bertindak sesuai dengan keadaan. Jangan impulsif. Sikap impulsif tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga akan merugikan ibumu. Long Chen menganggup dan berkata, Kakek, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia mengatakan hal itu, dia sudah tenang. Mendengar nada bicara Long Chen menjadi jauh lebih dingin, Patriar keluarga yang menghela napas lega. Namun, dia tidak mendengar rasa dingin di hati Long Chen saat ini. Melihat cucunya yang keras kepala dan gagah berani ini, leluhur tua keluarga yang dipenuhi dengan emosi, tetapi pada saat yang sama ia dipenuhi dengan kekaguman. Ia diam-diam memutuskan bahwa jika mereka benar-benar menghadapi jebakan, ia lebih baik menyerahkan hidupnya untuk membiarkan Long Chen hidup. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di luar lembah. Sekilas, Long Chen melihat pohon buah dewa yang berkembang di kedalaman lembah, yang memancarkan cahaya tujuh warna yang terang. Namun, cahaya itu sebagian besar berasal dari tiga tempat di pohon itu, yaitu tiga buah dewa yang berkembang. Sekaranglah saatnya buah dewa evolusi akan matang. Jika buah dewa evolusi sudah matang sepenuhnya, maka pohon itu akan layu sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Sekarang pohon itu sudah mulai layu, saya rasa tidak akan lama lagi ia akan matang sepenuhnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, Ling Qi juga sedikit gugup, dan suaranya sedikit bergetar. Sejujurnya, Yang Sue Xing sebenarnya ditangkap di sini oleh keluarga Bai, dan Ling Qi juga sangat marah. Keluarga Bai telah menggunakan metode yang sangat jahat untuk menyakiti keluarga Yang, dan sekarang mereka benar-benar menggunakan metode yang sangat tercelah untuk menculik keluarga Yang. Ling Qi sangat meremehkan mereka, dan emosinya saat ini pada dasarnya terpelintir bersama dengan emosi Long Chen. Pada saat ini, jiwa Long Chen memancarkan dingin dan kejam, dan dia bisa merasakannya dengan dalam. Kedua bajingan tua ini, biarkan Long Chen memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Ling Qi mengayunkan tinjunya yang kecil di ruang pedang Ling Qi. Saat berjalan ke lembah, Long Chen melihat seluruh pemandangan di dalam gua dengan sekilas. Pada saat ini, orang-orang di dalam gua juga melihat kedatangan Long Chen dan leluhur keluarga Yang. Mata mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan mereka semua berdiri. Long Chen melirik dan melihat Bai Seng dan Bai Li. Yang lainnya tidak ada di sana, dan dia tidak tahu di mana Bai bersaudara menyembunyikan mereka. Namun, ini lebih baik lagi. Jika Bai Zanfeng dan Bai Zanlong ada di sini, pihak lain akan memiliki dua orang lagi, dan pada saat itu, itu akan lebih merepotkan. Namun, hati Long Chen dipenuhi dengan keraguan. Kedua pengecut dari keluarga Bai ini, bukankah mereka ingin meminta bantuan gereja darah merah? Namun, jelas mereka tidak melakukannya. Long Chen menduga bahwa keluarga Bai merasa bahwa setelah menculik Yang Sue Xing, mereka akan dapat memakan keluarga Yang, jadi mereka terlalu malas untuk mengundang orang-orang dari sekte darah merah untuk membagi buah dewa evolusi. Setiap buah dewa yang berkembang sangat berharga, jadi jika tidak diperlukan, keluarga Bai tidak akan memberikannya kepada orang lain secara gratis. Di belakang pohon buah dewa yang berkembang, Long Chen melihat Yang Sue Xing. Saat ini, Yang Sue Xing sedang bersandar di dinding gua dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya diikat dengan rantai besi khusus, dan tangannya terikat erat, meninggalkan bekas merah. Namun untungnya, Yang Sue Xing masih sadar, jadi dia tidak mengalami cedera apapun. Saat ini, melihat Long Chen dan leluhur keluarga yang datang, matanya langsung memerah. Melihat Long Chen dan leluhur keluarga yang datang, kedua saudara Bai mencipir. Kebencian mereka terhadap keluarga yang tidak kecil, terutama terhadap Long Chen. Jadi, berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus membunuh Long Chen hari ini. Mereka menangkap Yang Sue Xing tetapi tidak membunuhnya, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Long Chen hari ini. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan keluarga Yang, rencana yang begitu matang telah dihancurkan oleh Long Chen. Jadi kali ini, untuk menghancurkan keluarga Yang, menguasai kota Bai Yang, dan memperoleh buah dewa evolusi yang matang, keluarga Bai telah membuat banyak persiapan. Dengan persiapan seperti itu, jika aku masih tidak bisa membunuh kalian berdua, maka aku, Bai Seng, telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini. Meskipun buah dewa yang berkembang telah matang sedikit lebih awal, itu tidak akan memengaruhi kami untuk membunuhmu. Melihat Long Chen dan leluhur keluarga yang berjalan mendekat dengan tatapan dingin, Bai Seng memberi isyarat ke belakangnya dan berkata dengan suara rendah, kita berdua, saudara, akan berurusan dengan dua bajingan ini terlebih dahulu. Suaranya begitu pelan sehingga bahkan Lingki yang berada jauh tidak dapat mendengarnya. Kemudian, Bai Seng dan Bai Li saling memandang dan berjalan menuju Long Chen dan leluhur keluarga Yang. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu dengan dua rencana. Siong, Er, Yuner, ayah akan membalaskan dendammu hari ini. Dan si Chen dan Ji Ji, kakek juga akan membalaskan dendammu hari ini. Awalnya, tidak perlu mempersiapkan banyak hal. Kami berdua sudah cukup untuk menghadapimu, tetapi kebencian di hatiku benar-benar tidak memungkinkanku untuk melakukan kesalahan. Yang Chang Kiong, mati. 54. Saat itu sudah siang. Meski saat itu musim gugur di bulan Agustus, matahari masih terasa sangat terik. Di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di Tenggara Desa Poplar, ada sekelompok orang yang maju. Di antara mereka, ada beberapa kereta besar namun sederhana yang membawa beberapa barang bawaan. Sebagian besar orang dalam kelompok ini sudah tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Semua dari mereka memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Ibu, mengapa kita harus meninggalkan kota bayang seperti ini? Aku tidak ingin pergi ke rumah nenek. Beberapa anak bermain-main, tetapi karena tarikan orang dewasa, mereka hanya bisa terus maju dengan enggan. Pada saat ini, kelompok itu tiba-tiba berhenti. Di depan kelompok itu, ada dua pria parubaya dengan mata merah. Pada saat ini, mereka menoleh. Itu adalah Yang Kingsuan dan Yang Yuntian. Di belakang mereka ada Yang Wu, Yang Ling Yue, dan Yang Ling Qing. Mereka baru saja meninggalkan kota bayang, dan karena mereka masih bermusuhan dengan keluarga bayang, mereka pada dasarnya tidak menimbulkan masalah. Yang Kingsuan dan Yang Yuntian menatap ketiga junior itu, menggertakkan gigi, dan berkata, kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Jika kami tidak dapat melindungi garis keturunan keluarga yang, kami tidak akan membiarkan kalian pergi bahkan jika kami menjadi hantu. Saat ini, Yang Wu masih baik-baik saja, tetapi Yang Ling Yue dan Yang Ling Qing sudah menangis terseduh-seduh. Kedua wanita itu menatap ayah mereka yang matanya merah, dan teringat akan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka juga tahu bahwa mereka berdua sekarang akan mati. Memikirkan masa depan keluarga Yang dan tanggung jawab di pundak mereka, hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan. Sejak kecil, mereka hidup tanpa beban di keluarga Yang. Namun, mereka tidak menyangka akan mengalami bencana seperti ini hari ini, sehingga mereka bertiga terpaksa melarikan diri bersama para wanita tua dan lemah serta anak-anak. Dan semua ahli dari keluarga yang harus berhadapan dengan musuh, dan mereka mungkin tidak akan kembali. Pemisahan hidup dan mati yang tragis seperti itu, bagaimana kedua junior yang tahu kebenaran ini bisa menanggungnya. Meskipun Yang Qing Xuan tidak mengatakan apa-apa, para wanita dari keluarga yang telah lama mendengar tentang masalah Bai dan Yang. Pada saat ini, memikirkan segala macam konsekuensi serius, beberapa orang benar-benar mulai terisak-isak pelan, dan segera, sekelompok besar orang menangis. Mengapa kamu menangis? Jika kau menangis lagi, aku akan membunuhmu. Melihat suasana yang suram, wajah Yang Yuntian berubah pucat saat dia melihat sekeliling. Meskipun kekuatan Yang Yuntian tidak tinggi, auranya sangat mengesankan. Jadi para wanita dan anak-anak ini sangat takut padanya. Sekarang setelah dia marah, mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani menangis. Tetapi sebenarnya, mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa klan yang benar-benar tamat kali ini. Dibandingkan dengan keluarga Bai, kekuatan nomor satu di kota Baiyang, mereka masih berada satu tingkat di bawahnya. Yang King Xuan melihat bahwa yang lain sudah tenang dan berkata dengan ringan, jangan terlalu banyak berpikir. Memindahkan kalian dari kota Baiyang hanya untuk membuat kalian merasa lebih aman dan kita bisa bertarung dengan lebih percaya diri. Itu tidak berarti bahwa keluarga yang kita telah kalah. Setelah kami mengalahkan bajingan gila itu, kami akan segera datang mencarimu. Operasi ini sepenuhnya berada di bawah komando Yang Wu dan dua orang lainnya. Jika ada di antara kalian yang tidak mendengarkan perintah dan mengganggu perjalanan, maka jangan salahkan aku, Yang King Xuan, karena bersikap tidak sopan. Aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Kaka kedua, ayo kita pergi. Setelah memberikan instruksi, Yang King Xuan menatap Yang Wu dan dua orang lainnya, mengganggu kepada mereka, dan berkata dengan lembut, Wu Er, Yue Er, King Er, masa depan klan yang bergantung pada kalian. Namun, saya percaya bahwa kalian dapat melakukannya dengan baik karena kalian adalah keturunan klan Yang. Tidak ada satupun keturunan klan Yang yang pengecut. Yang Wu menganggup dengan air mata di matanya dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku akan mendengarkanmu dan melakukan ini dengan baik. Tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus kembali hidup-hidup. Ya, Ayah, aku tidak bisa hidup tanpamu. Yang Ling Yue juga tampak tertekan. Yang Ling Qing menatap Yang Yun Tian lalu menatap Yang King Xuan. Meskipun dia juga sedih, masih ada keyakinan kuat di matanya. Karena ada orang seperti itu, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan klan yang menderita bencana seperti itu. Meski hatinya tidak yakin, dia tetap memercayainya. Ini karena pemuda itu telah memberinya banyak kejutan dan mencapai banyak hal yang dia pikir tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Long Chen. Sebelum pergi, Yang King Xuan tiba-tiba berkata kepada Yang Wu, jika Long Chen bisa kembali, dengarkan dia di masa depan. Tetapi jika dia impulsif, kamu harus menghentikannya bahkan jika kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Yang Wu bereaksi, Yang King Xuan dan Yang Yun Tian dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang, meninggalkan Yang Wu, Yang Ling Yue, dan Yang Ling Qing saling memandang dengan getir. Pada saat ini, mereka semua sangat panik dan tidak berdaya. Ayo pergi, kita harus hidup dengan baik. Tatapan mata yang Wu tajam saat dia menggertakkan giginya dan memerintahkan tim untuk bergerak maju. Adapun Yang Ling Yue dan Yang Ling Qing, meskipun ada ketidakberdayaan dan rasa sakit di hati mereka, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan saat ini. Semoga surga memberkahi keluarga yang ku, memberkahi kakekku, memberkahi ayah dan pamanku, memberkahi dia. Ku mohon. Di bawah pimpinan tiga junior, konvoy klan yang bergerak maju dengan tertib. Pada saat ini, dua sosok hitam melompat turun dari pohon dan saling memandang, memperlihatkan senyum dingin. Klan yang benar-benar membiarkan para junior ini melarikan diri seperti ini. Klan Bai mengirim lusinan dari kita untuk menjaga kota Bai yang karena alasan ini. Ayo, ayo kembali dan beritahu klan Bai. Ketika Bai Zanlong dari klan Bai dan yang lainnya menyusul, bukankah orang-orang kecil ini akan mati? Ku dengar bahwa Patriar klan Bai memberikan dua ramuan penyembuh bermutu tinggi di klan kepada Bai Xi Chen dan Bai Xi Ji. Bai Xi Chen akhirnya pulih dari luka-lukanya sebelumnya dan menjadi manusia lagi. Kekuatannya juga akan menembus ke lapisan kedelapan alam pembuluh darah naga. Sedangkan Bai Xi Ji, dia sebenarnya baru pulih setelah mengalami luka serius seperti itu. Apakah kamu melihatnya? Yang lingcing ada di tim itu. Tuan muda Bai Xi Chen tampaknya tertarik pada yang lingcing. Terakhir kali, bolanya patah. Tetapi kali ini, bolanya telah diperbaiki. Mungkin saat kita mendapat kabar kembali, bolanya akan berguna. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia masih bisa digunakan. Titik-titik. Melihat yang Sui Xing, Long Chen dengan paksa menahan amarahnya yang mengerikan. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengembalikan auranya ke keadaan tenang. Hanya dengan begitu dia akan dapat menunjukkan kekuatan tempurnya yang hebat. Pada saat ini, dia dan Patriar klan yang berhadapan langsung dengan Bai Sheng dan Bai Li yang telah berdiri. Kedua belah pihak saling mendekat di lembah. Chen, R, karena mereka menculik Sui Xing, tetapi tidak menyakitinya, mengapa mereka tidak menggunakan nyawanya untuk mengancam kita. Long Chen juga memikirkan hal ini. Namun, dalam sekejap mata, dia tersenyum. Dalam hatinya, dia memiliki beberapa jawaban. Dia berkata, saya pikir itu mungkin karena mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Kata-kata ibu saya mungkin hanya akan digunakan setelah mereka dikalahkan. Namun, pada jarak sedekat itu, apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan? Chen, R, apakah kamu akan kesulitan menghadapi Bai Li? Perlahan-lahan mendekati lelaki tua yang matanya bersinar dengan cahaya ilahi ini, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia telah melalui ribuan pertempuran, Bai Li, adik dari Patriar Keluarga Bai. Kebencian dan kemarahan di hati Long Chen secara bertahap menemukan jalan keluar untuk dilampiaskan. Sekarang Patriar Keluarga yang tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Chen langsung bergegas menuju Bai Li. Melihat Long Chen yang pertama kali bergerak, suasana yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi heboh. Bai Li dipaksa mundur oleh Long Chen, dan pada saat ini, Patriar Keluarga yang dan Bai Seng, yang telah bertengkar seumur hidup, akhirnya bertarung lagi, bertarung dengan gila-gilaan. Dengan pertukaran ringan dengan Bai Li, Long Chen benar-benar ditekan oleh kikuat pihak lain, dan seluruh tubuhnya juga didorong kembali oleh Bai Li. Ketika dia melihat bahwa Long Chen sebenarnya sangat lemah, Bai Li langsung terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, dengan levelmu, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang ahli setingkatku. Sungguh angan-angan, agar kau tidak menipu orang lain dan terus menganggap dirimu jenius, hari ini aku hanya bisa mengambil kepala anjingmu. Melihat Long Chen benar-benar mudah dipukul mundur oleh Bai Li, Patriar Keluarga yang tidak percaya diri dalam hatinya, dan saat ini, Long Chen, yang dipaksa ke sudut oleh Bai Li, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir, itu hanya pukulan biasa, apa yang bisa dibanggakan. Tampaknya Keluargaan Bai hanya setingkat orang biasa. Ada pun kepala anjing, barang siapa yang kepalanya dipatahkan hari ini, orang itu akan menjadi kepala anjing. Dalam proses berbicara, Long Chen sudah mulai mengubah jiwa naga. Sebelumnya, ketika Long Chen berubah di klan Yang, itu sudah mengejutkan Bai Seng dan Bai Li. Belum lagi sekarang, pada jarak yang begitu dekat, melihat bahwa sebenarnya ada sisik naga berwarna merah darah dan paku tulang di tubuh Long Chen, itu membuat Patriar Klan Bai mengingat kematian tragis putranya, dan hatinya sangat marah. Kakak kedua, ingatlah saat ini, balaskan dendam anakku. Melihat sisik berwarna merah darah di tubuh Long Chen, Bai Li awalnya terkejut, lalu mengjilat bibirnya dengan gembira, dan berkata, sebenarnya dia benar-benar seorang prajurit binatang, tetapi bahkan prajurit binatang yang paling kuat pun hanya dapat meningkatkan kekuatannya satu tingkat, dan aku telah menembus nadi naga langit, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kau percayai. Jangan khawatir, kakak, bukankah anak ini mudah bagiku? Meskipun itu adalah transformasi jiwa binatang, aku dapat melihat sekilas bahwa transformasi jiwa binatang anak ini tidak murni, dan dia bahkan tidak dapat mengatakan jenis binatang iblis yang dia perbaiki. Dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan prajurit binatang yang sebenarnya, jadi bagaimana mungkin aku, Bai Li, membiarkannya lolos? Meskipun dia masih sedikit bingung dengan penampilan Long Chen saat ini, saat ini, Patriar Klan Yang dan Bai Seng sudah bertarung seperti air dan api. Bai Li juga mencibir, dan dengan gerakan kakinya, dia tiba-tiba bergegas menuju Long Chen seperti badai. Ketika dia menggerakkan jarinya, badai tiba-tiba menyerang Long Chen, dan pusaran besar yang tampak seperti cairan, seperti mata air kuning, langsung turun di depan Long Chen. Alam pembulu darah naga tingkat ke-9, anjing kecil, ini adalah alam yang tak dapat kau bayangkan. Jari surgawi Neterward, 9 revolusi mata air kuning. Putar, putar, putar. 9 revolusi mata air kuning adalah jurus yang sangat familiar bagi Long Chen. Dia pernah melihat Bai Sichen dan Bai Zansiong menggunakannya sebelumnya, dan kekuatan jurus ini beberapa kali lebih kuat daripada milik Bai Zansiong. Akan tetapi, jelas bahwa Long Chen bukanlah Long Chen yang sama yang pernah berhadapan dengan Bai Zansiong sebelumnya. Melihat serangan yang bergejolak itu, dia tidak panik. Ini karena kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya, serta kisejati berwarna merah darah yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, memberinya keyakinan tak terbatas. Setelah mencapai tingkat ke-7 alam pembulu darah naga, ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu dengan ahli seperti Bai Li, yang mampu membuatnya mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung sampai mati. Dulu aku pernah menggunakan segel naga Taixuan untuk mematahkan 9 revolusi mata air kuning milik jari surgawi netherworld milik Bai Zansiong. Kali ini, biarlah aku menggunakan segel naga azure untuk mematahkan 9 revolusi mata air kuning milikmu. Kalau tidak, bagaimana aku, Long Chen, bisa menunjukkan peningkatanku? 55. Merasakan aura segel naga, Bai Li mencibir dingin. Sepertinya kau akan menggunakan segel naga Taixuan. Ku dengar 9 revolusi dunia bawah Siong, air dikalahkan oleh segel naga Taixuan milikmu. Kali ini, biarkan aku membalikkan keadaan dan membiarkanmu melihat apa 9 revolusi dunia bawah yang sebenarnya. Benarkah begitu? Saat Long Chen dengan cepat melakukan segel tangan, aura merah bersiul dengan cepat terbentuk di tangannya dan berubah menjadi gambar naga suci berwarna merah darah yang melingkari lengannya. Itu samar-samar mirip dengan penampilan naga spiritual darah kuno di tubuhnya. Gambar naga itu tampaknya telah hidup pada saat ini. Matanya menatap dingin ke 9 revolusi dunia bawah, penuh dengan penghinaan. Leluhur tua keluarga Yang, yang sedang bertarung dengan Bai Seng, juga melihat bahwa Long Chen benar-benar menggunakan segel naga azure untuk melawan 9 revolusi dunia bawah. Matanya tiba-tiba membelalak. Dia mengagumi keberanian Long Chen dari lubuk hatinya. Namun, keberanian saja tidak cukup. Leluhur tua keluarga yang telah terbenam dalam segel naga selama beberapa dekade. Tentu saja, dia tahu bahwa segel naga azure tidak dapat menghalangi 9 revolusi dunia bawah. Karena itu, dia tiba-tiba tampak sangat cemas. Tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Tiba-tiba, seekor naga yang marah meraung. Di bawah kekuatan besar jari surgawi netherworld, segel naga azure meletus dengan seluruh kekuatannya. Tubuh Long Chen menegang saat ini. Tubuh ini memiliki kekuatan yang besar. Hal ini membuat Long Chen tampak telah berubah menjadi binatang iblis humanoid, menerkam ke arah 9 revolusi dunia bawah. Bayangan merah itu langsung berubah menjadi bayangan naga dewa berwarna merah darah. Seolah-olah tubuh Long Chen telah bertabrakan dengan 9 revolusi dunia bawah. 9 revolusi dunia bawah memiliki kemampuan berputar yang kuat, sedangkan segel naga biru adalah serangan yang benar-benar tak terkalahkan. Kedua kekuatan itu bertabrakan pada saat ini. Tiba-tiba, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Pohon-pohon terpotong dari akarnya, dan cabang-cabang serta daun-daun beterbangan kemana-mana. Ledakan. Keduanya terpental dan mundur. Hanya menggunakan Azure Dragon untuk melawan Yellow Springs 9 Revolutions, Long Chen masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia mundur sedikit lebih jauh. Kidan darahnya bergejolak lebih hebat daripada Bai Li. Namun, dengan dukungan tubuh Long Chen yang kuat dan tangguh, dia pada dasarnya dapat menahan luka-luka kecil ini. Adapun Bai Li, meskipun dia tidak terluka, Long Chen telah menggunakan segel naga biru untuk melawan 9 revolusi mata air kuning. Bai Li awalnya terkejut, tetapi kemudian dia merasa terhina. Ini langsung menambah lapisan kemarahan di atas amarahnya. Anak, kau sedang mencari kematian. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Long Chen, dan kemudian bekerja sama dengan Bai Seng untuk membunuh Yang Chang Kiong. Namun, baru saja gerakan pertama, kecelakaan mulai terjadi. Ketika patriar keluarga yang melihat pemandangan ini, meskipun dia sudah terbiasa dengan penampilan Long Chen yang menantang surga, dia tetap terkejut. Melihat wajah acu-ta-acu anak ini dan tidak sedikitpun takut pada Bai Li, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin ada harapan bagi keluarga yang hari ini. Melihat Bai Li, Long Chen merasa lega. Dia tidak tahu seberapa kuat dia akan melawan Bai Li, tetapi dia tahu bahwa jari surgawi netherworld memiliki total tiga jari. Itulah kekuatan sebenarnya dari jari surgawi netherworld. Jika Long Chen ingin mengalahkan Bai Li, dia harus menghadapi jari terakhir. Dan jika dia menggunakan segel naga teksuan untuk melawan sembilan revolusi mata air kuning, itu pasti akan menciptakan celah di jari terakhir. Pada saat itu, Long Chen juga akan merasakan tekanan psikologis. Namun sekarang, Long Chen mengambil risiko dan berhasil memberikan tekanan psikologis itu kepada Bai Li. Pada saat ini, Bai Li mendekatinya dengan ekspresi ganas, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Long Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan menggunakan gerakan terakhir. Segel naga rusak milik keluarga yang hanya memiliki dua jurus, tetapi jari surgawi netherworld memiliki total tiga jurus. Jadi, apapun yang terjadi, keluarga yang tidak akan pernah bisa menandingi keluarga Bai. Saat dia mencibir, kekuatan tajam mengalir di jari Bai Li, seolah-olah ada pedang yang tersembunyi di jarinya. Kekuatan hitam tajam mengalir dalam garis lurus di antara jari-jarinya, dan auranya semakin kuat dan kuat hingga bahkan patriar keluarga yang bisa merasakannya di kejauhan. Itu aura jari terakhir keluarga Bai. Bai Li benar-benar menggunakannya pada seorang junior. Meskipun dia ketakutan, dia tidak bisa menolong Long Chen karena Bai Seng menahannya. Karena itu, dia hanya bisa berdoa agar Long Chen bisa selamat dari serangan jari terakhir. Ketika Bai Li menggunakan jari terakhir dari netherworld heavenly finger, Long Chen akhirnya menggunakan jurus terkuat yang pernah digunakannya, Taixuan Dragon Cell. Di masa lalu, kekuatannya belum mencapai tahap ketujuh dari Dragon Fein Realm, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari teknik pertempuran tingkat lanjut. Namun sekarang, dia tidak hanya memiliki truki yang cukup, tetapi sifat tekniknya juga telah meningkat sepuluh kali lipat. Kekuatan truki yang sangat padat ini bahkan lebih mengerikan daripada jumlah truki yang Long Chen telah kalikan sepuluh kali lipat. Ditambah dengan tubuh naganya yang kuat, yang mengejutkan ketiga orang lainnya adalah bahwa kekuatan Taixuan Dragon Cell milik Long Chen sebenarnya tidak kalah dengan jari terakhir netherworld heavenly finger. Di dalam gua, Yang Sue Xing juga menatap Long Chen dengan cemas. Matanya awalnya sangat redup, tetapi sejak Long Chen datang, matanya berangsur-angsur pulih. Ketika Long Chen secara langsung menggunakan segel naga azure untuk memblokir sembilan revolusi netherworld di depannya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pemuda yang tadinya seorang playboy tak berguna itu kini telah tumbuh menjadi seperti ini, yang sungguh mengejutkannya. Kini, setelah semua keterkejutan itu berlalu, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terhingga. Ini adalah putraku. Dulu, aku pernah dengan paksa mendorongnya ke sisi Long Qinglan, tapi dia memang putraku. Sekarang dia begitu kuat, dia telah melampauiku, dan telah menjadi fokus seluruh kota poplar. Ketika dia melihat Long Chen menggunakan segel naga Taixuan untuk melawan jari terakhir jari surgawi netherworld, dia tahu bahwa pemenangnya akan menjadi gerakan terkuat dari kedua belah pihak, dan hasilnya akan terungkap pada saat ini. Pada saat ini, Yang Sue Xing sangat gugup. Lengannya yang telah diikat erat oleh kunci besi, terkepal erat. Pada saat ini, Bai Li sudah menyerang ke arah Long Chen. Hembusan angin kencang bersiul di udara. Long Chen bahkan merasa seolah-olah seluruh dunia berguncang. Sembilan gambar naga berwarna merah darah muncul, seolah-olah mereka adalah sembilan segel naga surgawi. Mereka dengan cepat berputar di sekitar Long Chen, dan aura yang kuat menyebar ke segala arah. Mengikuti gerakan Bai Li, Long Chen juga meraung, mengaktifkan segel naga Taixuan, menundukkan kepalanya, dan berlari ke arah lawannya. Tiba-tiba, tanah di lembah itu terguncang oleh Long Chen, dan tanah berterbangan ke segala arah. Sisi Bai Li tidak lemah sedikitpun. Dia menatap Long Chen dengan dingin, dan serangan di tangannya sudah terbentuk sepenuhnya. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Di hadapan jari surgawi netherworld milik keluarga Bai Kita, segel naga itu hanyalah sampah. Dengan suara gemuruh, cahaya tajam keluar dari lengan Bai Li, bagaikan pedang besar yang tajam, menusup ke arah Long Chen. Jari surgawi netherworld, jari langit dan bumi. Melihat serangan dahsyat ini, Long Chen tidak panik. Dia dengan panik mendesak trukinya, dan Taixuan Dragon Cell, di bawah stimulasi truki berwarna merah darah, telah mengalami perubahan misterius. Seolah-olah darah Long Chen telah menyatu dengan Taixuan Dragon Cell. Sembilan gambar naga suci berwarna merah tua, dan semuanya meraung, seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Dan sekarang, apa yang Long Chen rasakan adalah bahwa ini pada dasarnya adalah kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan. Darahnya tampak mendidih, dan jari ketiga netherworld heavenly finger yang bersihul tidak begitu menakutkan baginya. Jari surgawi netherworld, di bawah segel naga, kau ditakdirkan menjadi redup dan tanpa cahaya. Dengan suara ledakan keras, sembilan sosok naga dewa meraung, memadat menjadi kekuatan penghancur, dan tiba-tiba diserang oleh Long Chen yang berlari liar. Segel naga Taixuan. Ledakan. Kali ini, kedua belah pihak menggunakan kekuatan terkuat mereka, dan ini adalah konfrontasi antara mereka berdua, jadi pemandangannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Konfrontasi kekuatan yang mengerikan seperti itu memicu awan debu, dan patriar keluarga Yang dan Yang Sue Xing mengerutkan kening. Pada saat ini, Long Chen dapat dianggap mati atau hidup. Yang Chang Kiong, di hadapan jari langit dan bumi keluarga Baiku, segel naga Taixuan milik keluarga Yang Mu hanyalah sampah. Bajingan kecil itu sudah mati, giliran Mu selanjutnya. Tawa buas Baisheng menekan ke arah Yang Chang Kiong, dan saat ini, Baisheng bahkan tidak melihat ke arah Baili, dan melancarkan serangan yang mengguncang bumi ke arah Yang Chang Kiong. Adapun Baili, dia tahu betapa hebatnya adik laki-lakinya ini, dan bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia sebanding dengan Baili, apalagi anak kecil seperti Long Chen. Konfrontasi terakhir antara Baili dan Long Chen secara langsung menyebabkan sebagian kecil lembah runtuh. Di bawah tatapan gugup patriar keluarga Yang dan Yang Sue Xing, debu berangsur-angsur menghilang, dan ketika mereka melihat pemandangan di arena, patriar keluarga Yang dan Yang Sue Xing terkejut, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Chen, R, bagus sekali. Anda benar-benar kebanggaan keluarga Yang kami. Perkataan patriar keluarga yang membuat Baisheng tertawa, dan dia berkata, apakah kamu mencoba mengalihkan perhatianku dengan kata-kata itu. Saat dia berbicara, dia melancarkan badai serangan terhadap patriar keluarga Yang. Faktanya, Baisheng mengakui bahwa dia dan patriar keluarga Yang selalu seimbang, jadi kali ini, dia juga menunggu Baili menghabisi Long Chen, dan kemudian dia akan menghadapi lelaki tua itu bersamanya. Dari perkataan patriar keluarga Yang, Baisheng segera tahu bahwa patriar keluarga Yang berbohong kepadanya. Dia mendorong patriar keluarga yang menjauh dengan telapak tangannya, lalu menoleh ke belakang, dan berkata dengan penuh semangat sambil berbalik, kakak kedua, Habisi Long Chen, cepat bantu aku mengatasi ini. Pada titik ini, dia sudah melihat situasi di arena. Pada saat ini, di bawah langit yang penuh debu, di antara kedua orang itu, satu orang berdiri, tetapi yang lain memuntahkan darah, dan telah terlempar ke sekitar gua. Pada saat ini, orang ini terbaring di tanah dengan wajah pucat, dan tubuhnya berkedut, jelas terluka. Bagaimana mungkin Baisheng tidak mengenali bahwa orang ini adalah adik laki-lakinya sendiri? Dan setelah Long Chen mengalahkan Bai Li, dia langsung menyerbu ke arah posisi Yang Sue Xing tanpa sepatah katapun. Hal yang tidak dapat dipercaya seperti itu terjadi, dan Baisheng tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat tindakan Long Chen, dia langsung berseru, kakak senior Sue Yuan Zi, cepat bantu. 56. Saat Baisheng meneriakan, Sue Yuan Zi, Long Chen sudah tahu ada sesuatu yang salah. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa memenangkan pertempuran ini, menyelamatkan Yang Sue Xing, dan memperoleh buah dewa evolusi. Namun, pada saat ini, jelas bahwa sebuah kecelakaan akan terjadi. Long Chen awalnya bingung mengapa kedua saudara Bai menculik Yang Sue Xing tetapi tidak memanfaatkannya. Ternyata ada orang lain di dalam gua, dan orang ini jelas orang penting. Kedua saudara Bai mungkin mengundangnya untuk mencegah kecelakaan. Namun, jelas bahwa kecelakaan itu sudah terjadi. Kedua saudara Bai itu tidak menyangka bahwa Bai Li benar-benar akan dikalahkan oleh Long Chen. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berada di atas angin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Bai Li benar-benar akan dikalahkan oleh Long Chen. Pada saat ini, Bai Li, yang terbanting ke tanah oleh segel naga misteri tertinggi milik Long Chen, tidak kehilangan kesadaran. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan dia menatap Long Chen dengan tatapan tajam dan gila. Dia mencibir dan berkata, Wah, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa mengalahkanku. Namun, kau juga tidak menyangka. Meskipun kedua saudara Bai tidak terlalu menghargaimu, kami juga telah melakukan persiapan yang cukup. Aku percaya bahwa Sue Yuan Zi akan membuatmu tahu apa itu rasa sakit dan kesengsaraan. Ketika Bai Li mengatakan ini, Long Chen sudah merasakan ada aura kuat yang datang dari kedalaman gua. Bahkan Ling Qi tidak menyadari musuh yang kuat ini, dan yang Sue Xing, yang tidak jauh dari buah dewa evolusi, jelas juga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika merasakan aura yang menyesakkan itu, Yang Sue Xing, yang telah menerima kejutan yang tak terbayangkan dari kekalahan Bai Li oleh Long Chen, tiba-tiba menjadi tertekan. Dia dengan cemas berkata kepada Long Chen, Kamu, pergilah dengan cepat. Kamu pasti tidak bisa mengalahkan orang ini. Cepat dan bawa ayahku pergi. Wajahnya dipenuhi kecemasan, tetapi Long Chen bersikap acuh-ta'acuh. Sue Yuan Zi ini mungkin berasal dari gereja darah merah suci. Aku ingin tahu apa kekuatannya. Pada saat ini, Long Chen tidak memiliki banyak keyakinan di hatinya. Di dalam hatinya, Sue Yuan Zi mungkin berada di tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga, tetapi mungkin juga dia adalah eksistensi yang melampaui alam pembuluh darah naga. Jika dia sudah melampaui alam nadi naga, maka dengan kekuatanku saat ini, aku pasti akan mati. Belum lagi menyelamatkan ibuku dan memperoleh buah dewa evolusi. Long Chen mengerti, tetapi dia tahu bahwa tidak ada alasan baginya untuk mundur saat ini. Meskipun Yang Sue Xing masih dengan cemas mencoba menghalangi Long Chen, sikap keras kepala dan tanggung jawab Long Chen mencegahnya untuk mundur bahkan setengah langkah. Berhenti bicara. Aku bukan orang yang bisa lolos dengan mudah. Long Chen menatap dingin ke arah laki-laki yang keluar dari gua itu sambil tersenyum tipis dan mengeram pada Yang Sue Xing. Yang Sue Xing, yang awalnya sangat gugup, tiba-tiba berhenti ketika melihat tatapan mata Long Chen yang tegas. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini telah lama lepas dari pandangannya. Dia tidak tahu orang macam apa dia saat ini. Pada saat ini, orang yang bernama Sue Yuan Zi sudah keluar dari gua. Ketika dia melewati Bai Li, dia melihat ke arah Bai Li dan kemudian ke Long Chen. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa mengalahkan Bai Li, itu memang tidak buruk. Meskipun ada banyak orang di kota Yuan Ling yang bisa melakukan ini. Namun, untuk dapat melakukannya di tempat sekecil itu, Anda juga seorang jenius. Penilaiannya terhadap Long Chen sangat relevan. Dia dengan hati-hati menatap Long Chen lagi dan menganggupkan kepalanya. Dia berkata, pakaian prajurit binatang ini tidak buruk. Jika aku tidak salah, itu seharusnya kadal darah bawah tanah. Tidak buruk. Namun, kamu melukai orang-orangku hari ini dan bahkan ingin mencuri buah dewa evolusi milikku. Kita sudah menjadi musuh, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Long Chen juga menatap orang ini dengan dingin. Orang ini tinggi dan kurus, setipis tongkat. Ia mengenakan jubah hitam dan tidak tampak sangat tua, berusia sekitar 30 tahun. Namun, matanya sangat menyeramkan. Titik merah di antara kedua alisnya adalah simbol gereja suci darah merah. Ciri lain dari orang ini adalah rambut dan alisnya sebenarnya berwarna merah samar. Pada saat ini, dia menatap tubuh Long Chen dengan heran, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Chen. Long Chen tidak merasa cemberut karena ini. Dari penampilan orang ini, Long Chen tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada Bai Li dan Bai Seng. Selain itu, melihat usia Long Chen saat ini, dia masih acu-ta'acu bahkan setelah mengalahkan Bai Li. Jelas, dia bukan orang bodoh, tetapi seseorang yang benar-benar telah melihat dunia. Seseorang yang benar-benar telah melihat dunia pasti sangat kuat. Paling tidak, dia telah melampaui lapisan kesembilan alam Vena Naga. Memikirkan hal ini, Long Chen merasakan gelombang ketidakberdayaan. Akan tetapi, tatapan meremehkan dan bahkan meremehkan dari pihak lain membuatnya merasa sangat tidak rela. Ibu saya ada di depan saya, buah dewa evolusi sudah dalam jangkauan, dan saya bahkan mengalahkan Bai Li. Bagaimana saya bisa rela kalah di sini? Long Chen mengepalkan tangannya rat-rat sambil menatap Sui Yuan yang aneh dan haus darah. Matanya memancarkan kilatan dingin saat dia menatap Sui Yuan. Sui Yuan merasakan tatapan enggan itu dan langsung tertawa. Ia dengan santai memainkan rambutnya yang acak-acakan dan mencibir, kau benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kau baru saja mengalahkan si idiot Bai Li dan hatimu setinggi langit. Kau benar-benar belum melihat dunia dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia kemudian menoleh ke arah yang Sui Xing dengan ekspresi serakah. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, apakah gadis kecil ini ibumu? Dia benar-benar memiliki persona yang tak terlukiskan, aku sangat menyukainya. Berbalik, Sui Yuan menatap Longchen dengan penuh harap dan berkata, ibumu masih cantik, dan kamu juga cukup berbakat. Bagaimana kalau begini, ikuti ibumu ke kota Yuan Ling, dan aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Semua orang bisa memahami urgensi di mata Sui Yuan. Namun, yang pertama kali marah adalah Bai Seng dan Bai Li. Bai Seng masih bertarung dengan leluhur tua keluarga Yang, dan Bai Li, yang masih sadar, menatap Sui Yuan dengan tidak percaya. Kemudian, dia berkata dengan marah, Sui Yuan, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membunuh mereka semua. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Sui Yuan melirik Bai Li yang terluka dan berkata sambil tersenyum, apa maksudku? Aku, Sui Yuan, bisa melakukan apapun yang aku mau. Apakah aku perlu melapor kepada sampah sepertimu? Bai Li, sejak aku menerobos ke alam intifana, kau dan aku sudah tidak berada di level yang sama lagi. Apakah kau masih cukup bodoh untuk berpikir bahwa aku akan membantumu? Mendengar ini, Bai Li menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sui Yuan, setelah bertahun-tahun berteman, bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan hal seperti ini, sungguh? Hukuman surgawi, petir surgawi, baiklah Bai Li, jangan membuatku tertawa dengan kata-katamu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menyimpan kenaifan itu di dalam hatimu sampai sekarang. Yang tidak diduga Long Chen adalah Sui Yuan yang tampak berusia 30-an ini ternyata seusia dengan Bai Li. Dia seharusnya berusia 60-an. Tetapi, Long Chen menyipitkan matanya. Dasar orang tua bangka, berani-beraninya kau berniat jahat pada ibuku. Kau ingin menjadikan aku sebagai anakmu. Melihat ekspresi panik yang Sui Xing, Long Chen merasa sakit di hatinya. Dia merasa bahwa itu karena dia tidak cukup kuat sehingga dia begitu takut. Mungkin karena dia memikirkan tentang siksaan yang harus ditanggungnya di masa depan, tetapi Long Chen dapat melihat tekad untuk bunuh diri di matanya. Dengan kekuatan yang Sui Xing, jika dia ingin bunuh diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun Sui Yuan merupakan tekanan besar bagi Long Chen, ketika dia melihat ekspresi panik yang Sui Xing, Long Chen tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk menegakkan punggungnya. Awalnya, itu karena Long Qinglan melindunginya, tetapi karena Long Qinglan tidak ada lagi di sini, Long Chen tahu bahwa dia harus mengambil tanggung jawab ini. Kentut tua, kentut tua ini berkata bahwa dia ingin menyentuh wanitamu, dan dia sangat berkuasa bagiku. Jika kamu dapat melihat kami dari surga, mohon berkati kami sehingga kami dapat terhindar dari bencana ini hari ini. Senyum mengejek Sui Yuan dan raungan gila Bai Li saling terkait. Pada saat ini, suara Long Chen yang kekanak-kanakan namun tegas terdengar di telinga Sui Yuan. Kakek tua, kau mau jadi ayah-ayahku. Lihatlah dirimu, sekalipun kau datang padaku dan menjadi cucuku, aku tetap akan merasa kau merendahkanku. Kata-kata sarkastik Long Chen mengejutkan Sui Yuan. Kemudian, tatapannya ke arah Long Chen menjadi semakin dingin, sampai kata-katanya berubah menjadi es. Kupikir otakmu cerdas, tapi ternyata kau seekor keledai bodoh. Orang bodoh tidak punya hak untuk hidup di dunia ini. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga ibumu yang menawan dengan baik atas nama ayahmu. Bai Li mengira Long Chen dan yang lainnya akan naik ke Sui Yuan, tetapi dia tidak menyangka Long Chen tiba-tiba akan melawan Sui Yuan. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia menertawakan dirinya sendiri tanpa daya, meskipun pemuda dari keluarga yang ini menaruh dendam padaku, dia punya nyali. Tetapi tidak peduli seberapa banyak nyali yang dimilikinya, dia akan tetap mati saat bertemu dengan seorang prajurit intifana. Seorang prajurit intifana puluhan kali lebih kuat daripada seorang prajurit pembuluh darah naga tingkat 9. Setelah mengatakan bahwa dia akan mengirim Long Chen ke kematiannya, Sui Yuan tidak langsung menyerang Long Chen. Sebaliknya, dia datang ke sisi Yang Sui Xing. Saat ini, wajah Yang Sui Xing masih dipenuhi rasa takut, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Long Chen, tatapan penuh tekad muncul di matanya. Sui Yuan mengangkat dagunya dengan jarinya. Melihat mata Yang Sui Xing yang marah, dia tertawa jahat dan berkata, wanita muda yang cantik. Ku dengar kau sudah menjadi janda selama bertahun-tahun, aku yakin kau sangat menginginkannya, bukan? Kakak di sini benar-benar minta maaf, aku datang terlambat. Dia menoleh ke arah Long Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa saja memperlakukanmu dan putramu dengan baik, tetapi putramu tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi aku harus menghancurkannya sebelum aku bisa merasa tenang. Pada saat ini, Long Chen melangkah ke arahnya, selangkah demi selangkah. Energi sejati berwarna merah darah yang melonjak di tubuhnya terus melonjak, dan dari matanya yang berwarna merah darah, orang dapat melihat bahwa hatinya dipenuhi dengan kegilaan dan kemarahan. Orang tua, biarkan dia pergi. Sui Yuan tertawa dan berkata, apa yang kamu katakan? Aku bilang. Long Chen merasa seolah-olah ada miliaran naga darah yang meraum di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, lepaskan dia. 57. Melihat betapa tak kenal takutnya Long Chen, mata Sui Yuan Zi menyipit. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya, dan Yang Sui Xing, yang sedang diseret oleh ujung jarinya, menghantam dinding batu. Meskipun dia memiliki perlindungan energi sejati prajurit naga tingkat 8, dahi Yang Sui Xing masih berdarah. Tetesan darah merah terang ini telah benar-benar menyulut amarah dalam hati Long Chen. Sui Yuan Zi, kau benar-benar menyakitinya. Sui Yuan Zi mencibir, dia hanya wanita terlantar, memangnya kenapa kalau aku menyakitinya? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Jangan bilang kau bisa membunuhku. Melihat sikapmu, ku rasa kau siap menyerang. Baiklah, biar ku tunjukkan perbedaan antara prajurit Mortal Core dan prajurit Dragon Vein. Setelah mengatakan itu, Sui Yuan Zi melepaskan energinya yang kuat. Long Chen merasa bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang pria, tetapi seekor binatang iblis yang dapat menutupi langit. Energi itu membuat Long Chen merasa seperti tidak bisa bernapas. Dengan energi seperti itu, bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku khawatir aku tetap tidak akan punya kesempatan. Sui Yuan Zi baru saja melepaskan energinya, tetapi energi itu telah menekan Long Chen hingga ia tidak bisa bergerak. Saat ini, mata Long Chen bersinar dengan cahaya berdarah. Energi yang kuat itu terus mengingatkannya bahwa jika ia tidak ingin mati, ia harus melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Namun, ketika ia memikirkan yang Sui Xing di sampingnya, dan darah didahinya, darah Long Chen mulai mendidih. Aku tidak peduli jika kau seorang prajurit Intifana, hanya ada satu akhir yang akan kau hadapi di hadapanku, yaitu kematian. Pedang Lingki berada di telinga Long Chen. Saat ini, Lingki sangat cemas. Prajurit Mortal Core di depan mereka hendak menyerang, jadi Lingki hanya bisa mengingatkan Long Chen lagi. Long Chen, aku mohon, tolong jangan memaksakan diri lagi, dia bukan seseorang yang bisa kau lawan dengan kekuatanmu saat ini. Jika kamu motot melakukan ini, bukan hanya kamu yang akan mati, tapi kita semua juga akan mati. Diam. Long Chen menatap Sui Yuan dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Ibu masih di sana. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan setengah langkah? Lingki, kau harus pergi. Aku percaya bahwa energi dari lima jamur Lingzi mimpi seharusnya cukup bagimu untuk menemukan cara bertahan hidup. Ekspresi Lingki langsung berubah. Dia menatap Long Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan mengatakan hal seperti itu. Dia langsung berteriak, Kau, dasar bajingan. Saya bukanlah orang yang takut mati. Saya. Kalau begitu, tutup mulutmu. Berbicara dengan Lingki dengan cara yang serius juga merupakan alasan mengapa Long Chen begitu kesal. Namun sebenarnya, dia tidak memiliki niat jahat terhadap Lingki. Pada saat ini, Long Chen baru saja selesai berbicara dengan Lingki. Ketika Sui Yuan melihat bahwa Long Chen masih bertindak gegabuh di bawah serangannya, kekagumannya pada Long Chen telah berubah menjadi kemarahan total. Dia melotot ke arah Yang Sui Xing yang melotot ke arahnya dengan ganas dan berkata, Tunggu sampai aku membunuh putramu, lalu aku akan kembali dan bersenang-senang denganmu. Setelah mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang di depan Yang Sui Xing. Chen, R. Awas! Begitu suara melengking Yang Sui Xing terdengar, Long Chen mendapati seseorang berdiri di depannya. Dia telah menyiapkan segel naga mendalam, yang bahkan lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk melawan Bai Li, dan itu bergemuruh ke arah Sui Yuan Zi. Melihat serangan sekuat itu dari Long Chen, ekspresi Sui Yuan tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia meninju dengan ekspresi muram. Dalam sekejap, cahaya merah darah melonjak ke arah Long Chen. Cahaya merah darah itu tampak biasa saja, tetapi sangat merusak. Ketika segel naga mendalam dan cahaya merah darah Sui Yuan bertabrakan, Long Chen tanpa daya menyadari bahwa meskipun segel naga mendalam tampak luar biasa, cahaya merah darah itu sangat korosif. Dengan dukungan energi sejati seorang prajurit Intifana, segel naga mendalam itu langsung hancur. Setelah itu, cahaya merah darah yang besar itu menyerbu ke dalam tubuh Long Chen dan menjatuhkannya. Chen Er. Chen Er. Chen panjang. Wajah leluhur tua dan Yang Sue Xing langsung pucat pasi. Yang Sue Xing tidak bisa bergerak, dan leluhur tua itu masih dijebak oleh Bai Seng. Dia tidak bisa menghindar dari serangan itu, dan dia hanya bisa menyaksikan Long Chen terlempar. Teriakan lainnya datang dari Ling Qi. Melihat Long Chen terluka dan bahkan memuntahkan seteguk darah, Ling Qi hanya bisa merasakan kemarahan di hatinya meningkat hingga ekstrim. Selama kurun waktu ini, dia bersama Long Chen. Dia pikir dia akan mati, tetapi ternyata tidak. Dia bahkan telah mengalami begitu banyak hal bersama Long Chen. Ada suka dan duka. Lambat laun, dia mulai bergantung pada pemuda ini. Dia telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam emosi Long Chen, jadi ketika dia melihat Long Chen telah dipukuli sampai babak belur oleh Blut Yuan Zi demi menyelamatkan ibunya, yang dulu memandang rendah dirinya, Ling Qi tiba-tiba merasa hatinya hancur. Ling Qi sudah sangat bingung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tawa dingin Blut Yuan Zi terdengar lagi. Dia perlahan mendekati Long Chen dengan senyum mengejek di wajahnya. Orang yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi biasanya mati mengenaskan hanya karena mereka memiliki beberapa prestasi kecil. Kau bukan yang pertama, dan kau tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, ini adalah pertama kalinya aku, Blut Yuan Zi, memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidupmu yang awalnya ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Bau darah di tubuh orang ini membuat Ling Xi, yang kultifasinya telah turun hingga hampir nol, gemetar. Namun, ketika dia memikirkan keadaan Long Chen yang menyedihkan saat ini dan melihat wajah orang ini yang menyeringai, kemarahan di hati Ling Xi berangsur-angsur menyala. Kamu menindasnya. Kamu pantas mati. Saat dia melihat Blut Yuan Zi, Ling Xi perlahan melupakan dirinya sendiri. Dalam hatinya, orang yang telah disakiti oleh Blut Yuan Zi bukanlah Long Chen, tetapi dirinya, Ling Xi. Pada saat ini, Long Chen benar-benar merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya dan menghancurkannya. Kekuatan ini segera membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya dalam bahaya yang mengancam, dan dia akan segera mati di sini. Jika dia meninggal, Yang Sue Xing, patriar keluarga Yang, dan Ling Xi semuanya akan mati di sini. Saat mereka meninggal, anggota keluarga yang lainnya juga tidak akan bisa bertahan hidup. Dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Meskipun dia telah membuat kemajuan pesat akhir-akhir ini, itu masih belum cukup. Hanya orang kuat sejati yang bisa melindungi orang yang ingin mereka lindungi. Aku, Long Chen, jauh dari wilayah ini. Jika aku mati seperti ini, masih banyak hal yang harus kulakukan. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku, aku ingin menjadi lebih kuat. Meskipun hatinya meraung-raung dengan gila, energi dari tubuh Blut Yuan Xi telah memasuki organ dalamnya. Tiba-tiba, energi melahap yang kuat meletus dari tubuhnya dan langsung melahap serangan aneh Blut Yuan Xi. Namun, wajah Long Chen sekarang bahkan lebih pucat. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada perut besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Perut ini miliaran kali lebih besar dari tubuhnya. Apa yang Long Chen temui sama sekali tidak dapat memuaskannya. Long Chen tahu bahwa perut ini miliknya, jadi dia masih merasa sangat lapar. Dia membutuhkan energi yang tak terbayangkan untuk benar-benar tumbuh menjadi eksistensi yang unggul. Mungkin itu adalah naga legendaris. Ki sejati darah Yuan Xi sebenarnya sama dengan milikku. Ki itu juga mengandung kekuatan darah. Namun, sifatnya hanya dua kali lipat dari ki sejati biasa. Ki itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan transformasi jiwa naga milikku. Dia tiba-tiba teringat bahwa Sue Yuan berasal dari gereja darah merah dan Long Chen pernah melihatnya sebelumnya. Bai Zhan Xiong telah menjual wanita-wanita paviliun Giok-Giok kepada orang-orang gereja darah merah. Alis Long Chen berkerut dalam. Fakta bahwa mereka dapat mengolah ki sejati berwarna merah muda ini pasti ada hubungannya dengan para wanita di gedung Giok-Samrut. Ketika tubuhnya benar-benar melahap energi Blut Yuan Xi, Long Chen terbangun dari keterkejutannya. Dia bertanya-tanya mengapa Blut Yuan Xi belum membunuhnya. Namun, ketika dia membuka matanya, dia melihat pedang Lingqi dengan cepat membesar di depannya lagi. Kabut putih memenuhi udara di depan mata semua orang yang terkejut. Sosok Lingqi yang cantik, gaun putih, rambut panjang seperti air terjun, dan aroma yang menyegarkan muncul di depan Long Chen sekali lagi. Kali ini, dia masih membelakangi Long Chen. Sama seperti dua kali sebelumnya, setiap gerakannya penuh dengan tekad tanpa sedikitpun keraguan. Hati Long Chen sedang kacau. Dia tahu bahwa Lingqi hanya memiliki lima jamur Lingzi mimpi untuk menopang hidupnya. Tidak diketahui berapa lama dia bisa hidup. Jika dia menggunakan kekuatannya sekarang, itu akan sangat merugikannya. Jika Blut Yuan Xi terlalu kuat dan dia menghabiskan terlalu banyak energi, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Dengan air mata di matanya, Long Chen tiba-tiba berteriak, si kecil, jangan. Kembalilah ke sini. Namun, Lingqi hanya bergerak sedikit. Dia tidak menoleh, jadi Long Chen tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya yang cantik. Pada saat ini, di bawah tatapan ngeri dari patriar keluarga Yang dan yang lainnya, mata Lingqi bersinar dingin. Blut Yuan Xi sudah menyerbu ke arah Long Chen. Ketika dia melihat seorang gadis aneh tiba-tiba berdiri di depannya, dia juga tercengang. Namun, kekuatan yang melonjak di tangannya tidak berhenti. Tinju siklus darah. Tiba-tiba, tanda tinju berwarna darah menutupi langit dan menutupi bumi saat terbang menuju Lingqi di depan Long Chen. Meskipun Long Chen sangat gugup, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika Blut Yuan Xi menggunakan Blut Cycle Fish, suara yang jelas bergema di depan mata semua orang. Seni pedang abadi mimpi, tarian pedang awan. Long Chen tiba-tiba merasa penglihatannya kabur. Kabut di sekitar Lingqi bergerak dan segera, bayangan pedang muncul dari kabut seperti wanita yang tak terhitung jumlahnya menari liar. Long Chen terpesona, yang dia tahu hanyalah bahwa semua bayangan pedang putih bersih dengan lembut menyapu tubuh Blut Yuan Xi sebelum semuanya kembali normal. Semua orang tercengang. Long Chen menatap kosong ke arah Lingqi. Saat ini, Lingqi telah berubah menjadi bola kabut kecil dan menyatu dengan pedang Lingqi. Di bawah kendali Lingqi, pedang Lingqi berubah kembali menjadi anting-anting dan kembali ke telinga Long Chen. Tepat saat Long Chen merasa sangat cemas, suara lemah Lingqi terdengar. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah tidur sebentar. Namun, gerakan sederhana ini telah menghabiskan kekuatan obat dari tiga Lingqi mimpi. Aku tidak akan dapat membantumu dengan santai di masa depan. Namun, dasar bajingan, aku benar-benar bukan pengecut yang takut mati. Gadis konyol ini. Demi menyelamatkannya, dia mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti? Long Chen tahu bahwa kata-katanya sebelumnya memang telah menyakiti hatinya. Namun, Long Chen menatap Blut Yuanzi yang berdiri di sana dengan bingung. 58. Munculnya Lingqi menghentikan pertempuran antara Bai Seng dan Patriar keluarga Yang. Ketika Lingqi menghilang, Patriar keluarga Yang dan Bai Seng memandang Long Chen dengan pandangan berbeda. Jika dulu mereka hanya merasa kagum dengan bakat Long Chen, kini berubah menjadi rasa ingin tahu dan bahkan kagum dengan sifat misteriusnya. Lingqi pernah muncul sekali di pertemuan keluarga, tetapi Patriar keluarga yang tidak menyangka benda misterius ini begitu kuat. Dia menatap kosong ke arah Long Chen, merasa bangga dan puas. Anak ini memiliki cucu seperti itu dalam kehidupan ini. Jika aku, Yang Chang Kiong, kalah hari ini, aku tidak akan menyesal dalam kehidupan ini. Namun, Sue Xing dan yang lainnya benar-benar tidak pantas mati. Ini bukan hal baik bagi Bai Seng. Pada saat ini, dia tidak percaya diri, jadi dia buru-buru menatap Sue Yuan Zi dan berkata, kakak senior Sue Yuan Zi. Sue Yuan Zi hanya berdiri di sana, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Namun, melihat tidak ada luka di tubuhnya, Bai Seng berpikir bahwa dia hanya ingin tahu tentang penampilan Lingqi. Oleh karena itu, Bai Seng melanjutkan, kakak senior Sue Yuan Zi, kurasa kita bisa bicara baik-baik. Aku, Bai Seng, pernah menjanjikan buah dewa evolusi kepadamu sebelumnya. Tentu saja, aku tidak akan kekurangan itu. Selain itu, jika kamu tertarik pada wanita cantik, wanita-wanita keluarga baik kita tidak kalah dengan wanita-wanita keluarga yang kakak senior, mengapa kamu peduli dengan bunga yang rusak seperti yang Sue Seng. Mengenai si jenius, Long Chen membencimu sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengolahnya, dia hanya akan menggigitmu pada akhirnya. Pada titik ini, patriar keluarga yang mengerutkan kening lagi. Ketika Bai Seng melihat bahwa Sue Yuan Zi tidak keberatan, dia segera melemparkan pandangan provokatif ke patriar keluarga yang sepertinya surga ingin menghancurkan keluarga yang sayang sekali Chen, er baru berusia 16 tahun hari ini. Patriar keluarga yang mendesah. Dia menatap Sue Yuan Zi yang tidak bergerak, lalu menatap Long Chen. Ketika dia memikirkan jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka, dia tahu bahwa tidak ada harapan. Sebelumnya, gadis misterius yang muncul di depan Long Chen menggunakan teknik pedang yang tampaknya kuat, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Sue Yuan Zi. Leluhur tua keluarga yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sue Yuan Zi tampak tidak terluka dan tampak tergoda oleh kata-kata Bai Seng. Bai Seng menatap dingin ke arah Long Chen dan leluhur tua keluarga Yang Dan berkata dengan bangga, jika kakak senior Sue Yuan Zi setuju, tolong bantu aku membunuh bocah ini. Ah. Pada saat ini, Bai Seng tiba-tiba melihat setetes darah mengalir keluar dari antara kedua alis Sue Yuan. Dengan penglihatannya yang tajam, ia segera menemukan luka kecil di antara kedua alis Sue Yuan. Kemudian, ia melihat setetes darah lagi di belakang kepala Sue Yuan. Seketika Bai Seng terkejut tak bisa berkata apa-apa. Situasi saat ini sudah jelas. Alasan mengapa Blut Yuan Zi tidak berbicara bukanlah karena dia tidak mau, tetapi karena otaknya telah tertusuk. Meskipun lukanya kecil, itu sudah cukup untuk merenggut nyawa seseorang. Tuan Sue Yuan sudah meninggal. Tepat saat pikiran tak masuk akal ini muncul dalam benak Bai Seng, tubuh Sue Yuan sudah terjatuh ke tanah. Long Chen sudah merasakan bahwa tubuh Sue Yuan telah kehilangan semua tanda kehidupan. Sekarang setelah dia melihat Sue Yuan jatuh ke tanah, Long Chen kagum dengan kemisteriusan dan kekuatan lingki. Latar belakang si kecil. Aku khawatir latar belakang gadis ini sangat besar. Long Chen menatap Bai Seng. Bai Seng masih terkejut dengan kematian Sue Yuan. Ketika melihat Long Chen, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Sue Yuan adalah seorang prajurit Mortal Core, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh olehmu. Bahkan jika itu adalah gadis aneh tadi, itu tidak mungkin. Melihat mayat Sue Yuan Zi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tatapan gila muncul di matanya saat dia menertawakan Long Chen dan leluhur keluarga yang, Sue Yuan Zi sudah mati. Keluarga yang mu akan hancur kali ini. Sue Yuan Zi adalah salah satu dari delapan pelindung Gereja Suci Darah Merah. Kau membunuh penjaga Gereja Suci Darah Merah, bagaimana mungkin Gereja Suci Darah Merah membiarkanmu hidup di dunia ini? Haha, keluarga yang mu pasti akan mati kali ini. Mengenai posisi Sue Yuan di Gereja Suci Darah Merah, Long Chen tidak menduganya. Namun, sekarang setelah itu terjadi, bahkan dia hanya bisa menerima takdirnya. Gereja Suci Darah Merah adalah masalah masa depan. Saat ini, yang terpenting adalah membunuh dua bajingan dari keluarga Bai ini. Pada saat ini, leluhur tua keluarga yang akhirnya pulih dari keterkejutan atas kematian Sue Yuan. Dia tahu bahwa konsekuensi membunuh seseorang dari Gereja Suci Darah Merah akan sangat mengerikan. Namun karena dia telah membunuh mereka, hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan yang Sue Xing sesegera mungkin, membunuh saudara-saudara keluarga Bai, dan mendapatkan buah dewa evolusi. Melihat pemuda itu, leluhur tua keluarga yang teringat kembali pada sebulan yang lalu. Ada kesenjangan besar di antara mereka, dan peningkatan besar Long Chen telah mengejutkannya. Chen, R, kejutan yang kau berikan padaku bukan hal yang biasa. Kau telah membalikkan keadaan dua kali. Kau pada dasarnya telah menyelamatkan keluarga yang sendirian. Bagaimana kau berharap orang tua ini akan membalas kebaikanmu? Dengan kematian Sue Yuan, leluhur tua keluarga yang dan Long Chen tahu bahwa mereka harus segera mengakhiri pertempuran ini. Leluhur tua keluarga yang segera mencegat Bai Sheng, dan Long Chen juga bersiap untuk menyelamatkan Yang Sue Xing. Namun, pada saat ini, Long Chen tidak menyangka bahwa Bai Li yang terluka parah, yang telah jatuh ke tanah, akan tiba-tiba bangkit dan tiba di sisi Yang Sue Xing lebih cepat dari Long Chen. Sepasang tangan berlumuran darah sudah berada di kepala Yang Sue Xing. Bocah, kalau kau melangkah lagi, aku akan membuat kepala wanita ini meledak. Kata-kata kejam Bai Li langsung membuat Long Chen berhenti. Bai Sheng dan Bai Li sekali lagi berkumpul bersama. Wajah leluhur tua keluarga yang dipenuhi amarah saat dia berdiri bersama Long Chen. Sebelum satu gelombang meredah, gelombang lain telah muncul. Long Chen menatap mereka berdua dengan dingin dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Memang, semakin tua, semakin bijak. Luka Bai Li ini jelas tidak separah yang kukira, tapi dia berpura-pura terluka parah. Kurasa dia ingin menculik ibuku untuk mengancamku di saat genting, dan aku sebenarnya tidak menyadari niat jahatnya. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia memang telah menaruh semua perhatiannya pada Sue Yuan yang kuat dan mengabaikan ancaman Bai Li. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berpura-pura terluka parah. Di masa depan, jika aku menyakiti orang lain, aku tidak bisa bersikap belas kasihan. Lebih baik mematahkan satu jari daripada melukai sepuluh jari. Jika aku bersikap belas kasihan, itu hanya akan mengarah pada situasi seperti ini. Saat ini, Yang Sue Xing disandara oleh Bai Li. Jika Long Chen bergerak, Bai Li pasti bisa langsung membunuh Yang Sue Xing. Saat itu, bahkan jika Long Chen membunuh kedua saudara Bai dan memperoleh buah evolusi, rasa sakit di hatinya mungkin akan bertahan seumur hidup. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Long Chen sudah sangat marah karena Sue Yuan Zi telah menyerang Yang Sue Xing. Baru saja, Ling Xi akhirnya berhasil membunuh Sue Yuan Zi dengan susah payah. Baru saat itulah kemarahan di hati Long Chen perlahan meredah. Namun, tindakan Bai Li sekali lagi membuat Long Chen dipenuhi dengan amarah yang mengerikan. Merasakan kemarahan Long Chen, leluhur tua keluarga yang mencengkeram lengannya erat-erat dan berkata, Chen, R, jangan bertindak gegabuh. Bersabarlah, serahkan rubah-rubah tua ini padaku. Kemudian, dia menatap kedua saudara Bai dan berkata, Bai Li, Bai Sheng, jangan bertindak gegabuh. Katakan saja syarat kalian, selama tidak terlalu berlebihan, kita bisa menyetujuinya. Bai Sheng dan Bai Li saling memandang, mengetahui bahwa mereka telah menemukan kelemahan keluarga Yang, mereka tersenyum bangga satu sama lain. Mereka memahami pikiran masing-masing. Tepat pada saat ini, telapak tangan Bai Li berputar pelan di atas kepala Yang Sue Xing. Darah di telapak tangannya telah mengotori rambut hitam panjang Yang Sue Xing. Mengabaikan tatapan marah di mata Long Chen, Bai Li perlahan berkata, sangat mudah. Ketiga buah evolusi ini milik keluarga Bai. Kalau begitu, bajingan kecil ini akan mematahkan lengannya sendiri. Leluhur tua keluarga Yang dan Long Chen tercengang. Tiga buah evolusi adalah syarat yang tidak akan pernah disetujui oleh leluhur tua keluarga Yang, dan bahkan lebih mustahil bagi Long Chen untuk mematahkan lengannya sendiri. Rencana keluarga Bai sempurna. Dengan tiga buah dewa yang berkembang, kedua pria dari keluarga Bai akan mampu menembus alam inti ilahi. Namun, sebelum itu, mereka takut pada Long Chen yang menentang tatanan alam. Oleh karena itu, mereka meminta Long Chen untuk memotong salah satu lengannya, dan mereka akan dapat bersantai. Begitu mereka berdua menembus alam inti ilahi, keluarga yang pasti akan musnah. Leluhur tua keluarga yang berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu sama sekali tidak tulus. Apa gunanya meminta harga selangit seperti itu? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, Bai Seng, kamu tahu aku. Syaratku paling banyak dua buah evolusi. Kalau tidak, aku, Yang Chang Kiong, akan bertarung sampai mati dengan keluarga Bai. Pada saat itu, aku akan memperlihatkan kepadamu siapa yang akan lebih banyak mati, keluarga Bai atau keluarga Yang. Kekuatan Long Chen lebih kuat dari Bai Li, dan keluarga yang telah sepenuhnya melampaui keluarga Bai. Jika keadaan benar-benar meningkat ke titik ini, Bai Seng dan Bai Li tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, mereka saling memandang lagi. Dengan ekspresi serius, Bai Seng berkata, dua buah evolusi memang ada, tetapi kita punya syarat lain. Sebelum kita menerobos ke alam inti ilahi, Yang Sue Xing akan tinggal sementara di keluarga Bai. Bagaimanapun, dia menikah dengan putraku, jadi dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga Bai. Ini adalah pengakuan terakhir Bai Seng dan Bai Li. Bahkan jika mereka memperoleh dua buah evolusi, mereka tidak akan menjadikan Yang Sue Xing sebagai sandera, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, mereka tetap harus menahan sandera tersebut. Melihat bahwa dia telah menyeret keluarga itu lagi, Yang Sue Xing merasa cemas dan marah. Namun, rantai besi itu terlalu ketat, dan dia tidak bisa lepas dari kendali Bai Li. Ayah, jangan dengarkan dia, jangan khawatirkan aku. Kedua bajingan dari keluarga Bai ini sama-sama pria yang tidak pernah puas. Jika mereka berdua berhasil menembus alam inti ilahi, apakah menurutmu keluarga yang akan mampu bertahan? Yang Sue Xing menatap leluhur keluarga yang dengan air mata di matanya. Kemudian, dia menatap Long Chen dengan ekspresi penuh kerinduan. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan itu membuat leluhur keluarga yang merasakan sakit di hatinya. Sebagai ayahnya, dia tahu betul apa yang telah dialami putrinya dalam hidupnya. Ayah, putrimu tidak berbakti, aku tidak bisa merawatmu sampai kau tua nanti. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Chen Er. Melihat Long Chen, Yang Sue Xing tidak dapat menahan air matanya lagi. Air matanya mengalir deras di wajahnya, dan pipinya yang putih dipenuhi air mata. Ibu sangat menyesal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersumpah akan menjagamu dengan baik. Selamat tinggal. Setelah mengatakan semua ini, Yang Sue Xing segera menunjukkan senyum lega. Ekspresi Bai Seng dan Bai Li segera berubah. Mereka tahu bahwa Yang Sue Xing akan bunuh diri. 59. Setelah mendengar kata-kata Yang Sue Xing, patriar keluarga yang segera mengerti apa yang dimaksudnya. Awalnya dia ingin bernegosiasi dengan keluarga Bai, tetapi jelas bahwa tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Yang Sue Xing merasa sangat tidak enak ketika dia melihat bahwa keluarganya telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu karena dia, ditambah dengan rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Long Chen, itulah sebabnya dia ingin mengorbankan dirinya sendiri. Sue Xing, hentikan sekarang juga, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Jangan kau buat masalah untukku. Raungan patriar keluarga yang menyebabkan Yang Sue Xing berhenti sejenak. Hal ini membuat Bai Seng dan Bai Li, yang awalnya menganggapnya sebagai harapan terakhir mereka, menghela nafas lega. Sementara itu, Yang Sue Xing tersenyum pahit. Ayah, jangan coba-coba berbohong padaku. Aku tahu betul apa yang bisa dilakukan keluarga Yang. Hari ini, dua anjing tua dari keluarga Bai menggunakan aku untuk mengancamu. Jika aku mati, semua yang mereka miliki akan sia-sia. Mata Yang Sue Xing dipenuhi kesedihan. Dia menatap Long Chen untuk terakhir kalinya. Awalnya, dia hanya ingin melihat putranya dengan baik sebelum dia meninggal. Namun, perilaku aneh Long Chen membuatnya berhenti ragu. Pada saat ini, Bai Seng, Bai Li, dan patriar keluarga yang semuanya memandang Long Chen. Long Chen berbalik dan tiba di hadapan Sue Yuan Xi. Dia melihat mayat Sue Yuan Xi. Long Chen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, keluarga yang tidak akan memiliki akhir yang baik, jadi dia hanya punya satu kesempatan. Sue Yuan Xi. Lingqi mengatakan kepadaku untuk tidak menggunakan teknik pemurnian darah pada orang lain, tetapi kali ini aku tidak punya pilihan. Lagi pula, orang tua ini bukanlah orang baik, jadi kali ini aku tidak akan bersikap sopan. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen saat dia melihat mayat Sue Yuan Xi. Tiba-tiba dia merasakan haus yang tak tertandingi di perutnya. Dia tahu bahwa selama dia tidak menyerang dua orang dari keluarga Bai, mereka pasti tidak akan menyentuh Yang Sue Xing terlebih dahulu. Bagaimanapun, Yang Sue Xing adalah harapan terakhir mereka. Jika dia menyakiti Yang Sue Xing dan membuat Long Chen marah, tidak akan ada yang berakhir baik dalam pertarungan sungguhan. Selama kurun waktu ini, dia dapat menyerap saripati darah Sue Yuan Xi dan meningkatkan kultifasinya. Memikirkan hal ini, Long Chen bertindak lagi. Meskipun dia telah memutuskan untuk tidak menggunakan teknik pemurnian darah pada orang lain, ini adalah saat yang kritis, jadi Long Chen tidak punya pilihan lain. Saat di pemurnian darah digunakan, tubuh Long Chen segera memancarkan aura berdarah dan membunuh. Perasaan aneh dan mengerikan itu membuat Bai Seng dan yang lainnya menghirup udara dingin. Tak lama kemudian, mereka melihat tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kulit Sue Yuan seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Mereka dengan riang muncul dari tubuh Sue Yuan dan dengan cepat memasuki sisik merah darah Long Chen. Teknik pemurnian darah secara bertahap menyerap semua esensi dari tubuh Sue Yuan Xi. Sue Yuan Xi adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh Long Chen, dan dia adalah orang terkuat yang pernah dilawan Long Chen. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari tahap kesembilan alam Venanaga, alam Intifana. Oleh karena itu, darahnya mengandung sejumlah besar energi, puluhan kali lebih banyak daripada darah Bai Zan Xiong. Selama proses teknik pemurnian darah, sejumlah besar limbah dikeluarkan dari tubuh Long Chen. Hanya saripati darah paling murni yang diserap oleh Long Chen dan berubah menjadi energi sejati berwarna merah darah yang memasuki dantiannya. Energi sejati dalam dantiannya semakin kuat dan kuat, dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Energi yang sangat besar itu membuat Long Chen merasa seperti akan meledak. Esensi darah seorang prajurit Intifana sungguh luar biasa. Energi sejati berwarna merah darah yang sangat besar mengalir deras di dalam pembuluh darah naga Long Chen. Sekali lagi, Long Chen merasa tubuhnya telah berubah menjadi sarang naga darah yang tak terhitung jumlahnya. Naga darah yang tak terhitung jumlahnya meraum dan melahap energi sejati berwarna merah darah. Ketika esensi darah Sue Yuan Zi terserap sepenuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi mumi, energi di tubuh Long Chen menjadi beberapa kali lebih kuat. Energi di tubuhnya seperti lautan yang ganas, dan itu membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dengan begitu banyak energi sejati, inilah saatnya untuk menerobos ke tahap kedelapan alam nadi naga. Memikirkan sampai titik ini, Long Chen segera melaksanakan rencananya. Namun, di mata Bai Seng dan Bai Li, tindakan Long Chen sangat bodoh, tetapi juga sangat berani. Saat ini, Bai Li sudah terluka. Jika Bai Li tidak terluka, Bai Seng dapat sepenuhnya menahan leluhur keluarga Yang dan membiarkan Bai Li menyerang Long Chen. Namun sekarang, Bai Li terluka, dan mereka tidak tahu apakah Long Chen masih bisa bertarung saat ini. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu saling memandang dan tidak berani mengambil risiko. Kakak kedua, anak ini sudah sangat menakutkan, dan sekarang dia telah menerobos ke tahap kedelapan dari alam nadi naga. Jangan takut, kakak. Selama wanita ini ada di tangan kita, tidak masalah seberapa kuat dia. Selain itu, ketika berita itu sampai ke gereja suci darah merah, keluarga yang pasti tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kita hanya bertanggung jawab untuk mendapatkan buah dewa evolusi. Bai Seng mengangguk. Leluhur keluarga yang juga tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan menerobos ke tahap kedelapan alam naga Fena saat ini. Untungnya, Bai Li dan Bai Seng tidak berani mengambil risiko menyerang Long Chen saat ini. Dia juga sedikit lega di dalam hatinya, melihat bahwa Long Chen telah menjadi lebih kuat lagi, dia masih sedikit bersemangat. Namun, pada saat ini, terdengar dua suara ledakan di udara. Leluhur keluarga Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya Yang King Suan dan Yang Yun Tian. Mereka berdua baru saja mengantar pergi junior keluarga Yang dan baru saja tiba di Gunung Tandus Besar. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, situasi Gunung Tandus Besar akan berubah begitu banyak. Pada saat ini, Bai Seng dan Bai Li yang terluka menyanderai Yang Sue Xing yang pucat. Tidak jauh dari sana, buah dewa evolusi bersinar dengan cahaya warna-warni, tetapi cabang dan daunnya hampir sepenuhnya layu. Jelas bahwa buah itu hampir sepenuhnya matang. Di sisi lain, leluhur keluarga Yang dan dua orang keluarga Bai saling berhadapan. Long Chen duduk tidak jauh dari sana, dan Yang King Suan dan Yang Yun Tian dapat melihat bahwa dia sebenarnya sedang berkultivasi saat ini. Di depannya ada mayat kering yang tidak lagi menunjukkan wujud aslinya, jadi Yang King Suan dan Yang Yun Tian tidak tahu siapa orang itu. Tetapi situasinya sedikit berbeda dari apa yang mereka harapkan. Pertarungan telah berakhir, dan Bai Li benar-benar terluka. Mungkinkah Chen, R melukainya dan kemudian menerobos ke tahap ke-8 alam Nadi Naga? Yang King Suan dan Yang Yun Tian sama-sama berpikir demikian. Mereka datang dengan sikap siap menghadapi kematian, dan awalnya ingin segera bertarung begitu mereka tiba, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pertempuran itu benar-benar akan berhenti sekarang. Melihat penampilan Long Chen saat ini, Yang Yun Tian dan Yang King Suan segera menggelengkan kepala. Cedera Bai Li seharusnya baik saja. Pada saat ini, kita berdua bisa merawatnya dan membiarkan Chen Er melarikan diri bersama iring-iringan keluarga Yang. Memikirkan hal ini, Yang King Suan dan Yang Yun Tian segera datang ke sisi leluhur keluarga Yang. Ketika leluhur keluarga Yang melihat mereka, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana anggota keluarga lainnya? Yang King Suan berkata dengan cemas dengan suara rendah, saya telah meminta Wu Er untuk memimpin generasi muda, yang tua, yang lemah, para wanita, dan anak-anak untuk melarikan diri ke tempat lain. Kali ini, kami datang ke sini untuk mengurus Chen Er, membiarkannya melarikan diri, dan kemudian memimpin keluarga yang kami untuk kembali. Leluhur keluarga yang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata ringan, jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama, tetapi kamu telah meremehkan Chen Er. Yang King Suan dan Yang Yun Tian terkejut. Melihat Long Chen yang sedang dalam tahap terobosan, mereka berkata dengan heran, ayah, maksudmu Bai Li terluka olehnya. Leluhur keluarga yang menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian juga harus memikirkan solusinya. Sue Xing masih di tangan mereka, tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkan buah evolusi dan lolos tanpa cedera. Yang King Suan dan Yang Yun Tian masih terkejut karena Long Chen mengalahkan Bai Li, tetapi ketika mereka melihat tatapan pucat di mata saudara perempuan mereka, mereka langsung menjadi marah. Bajingan tua Bai, lepaskan adikku. Katakan padaku syaratmu. Mendengar perkataan Yang King Suan, Bai Seng langsung mencibir dan berkata, hubungan keluarga yang sekoko emas, sungguh mengharukan. Namun, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan yang telah aku derita. Wajah Yang King Suan menjadi gelap, dan dia berkata, apa syaratmu? Bai Seng tertawa jahat dan berkata, aku baru saja memberitahu ayahmu, dua buah evolusi. Ketika kita berhasil menembus alam inti ilahi, yang Sue Xing secara alami akan mengembalikannya kepadamu. Ketika mereka berhasil menembus alam inti ilahi, keluarga yang akan tamat. Wajah Yang King Suan semakin muram ketika mendengar ini. Apakah kamu masih ragu-ragu? Yang Chang Kiong, kamu mungkin punya waktu, tapi aku tidak punya waktu untuk menyianyikannya denganmu. Jika kamu masih tidak setuju, aku akan bertarung sampai mati. Saya sudah kehilangan dua orang putra, saya akan mempertaruhkan segalanya hari ini. Bai Seng bersikap agresif, tetapi ketiga pria dari keluarga yang tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Adapun Long Chen yang menerobos ke tingkat kedelapan alam nadinaga, dia hampir dilupakan oleh semua orang. Hanya Yang Sue Xing yang masih menatapnya. Awalnya dia ingin segera mati, tetapi Long Chen sedang dalam proses menembus lapisan kedelapan alam pembuluh darah naga. Yang Sue Xing masih memiliki secerca harapan untuknya. Pada saat ini, Yang King Suan berbisik kepada leluhur keluarga yang Ayah, kita tidak bisa terus seperti ini, Bai Li sudah terluka, jika kita terus menunda dan membiarkannya pulih, tidak seorang pun dari kita akan mampu menghentikannya lagi. Tepat ketika hati Yang King Suan dan Yang Yun Tian mulai bimbang, dan Yang Sue Xing perlahan mulai kehilangan harapan, tiba-tiba terdengar raungan naga yang memekatkan telinga. Aura yang kuat tiba-tiba meledak. Yang King Suan, Yang Yun Tian dan yang lainnya bahkan tidak bisa berdiri kokoh di aura ini. Pada saat ini, semua orang terkejut melihat bahwa Long Chen yang baru saja menerobos ke tingkat kedelapan dari alam naga vena telah berdiri. Tubuhnya ditutupi sisik naga merah dan tulang naga tajam, membuatnya tampak ganas. Namun yang lebih penting, auranya sangat kuat. Long Chen membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil merah yang membuat semua orang merasa merinding. Merasakan energi luar biasa di tubuhnya, Long Chen tersenyum dalam hatinya. Alam nadi naga tingkat kedelapan milikku, tingkat kedelapan setelah transformasi jiwa naga milikku, jauh lebih kuat daripada tingkat kedelapan mereka. Sifat 10 kali lipat ki dan tubuh naga yang kuat setelah transformasi jiwa naga adalah apa yang diandalkan Long Chen untuk menjadi jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tepatnya, dua teknik terkuat yang dimiliki Long Chen saat ini bukanlah segel naga, tetapi kepemurnian darah dan transformasi jiwa naga. Kedua teknik ini adalah teknik esensi darah misterius dan giyok naga. Dari sini, dapat dilihat betapa misteriusnya giyok naga dan esensi darah. Tatapan Long Chen tertuju pada Bai Li yang menyandera yang sueshing. Melihat aura yang begitu kuat pada Long Chen, Bai Seng dan Bai Li merasa kulit kepala mereka mati rasa. Nak, aku tahu kau sudah menjadi lebih kuat, tapi sebaiknya kau jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan yang sueshing. Melihat Long Chen perlahan mendekat, suara Bai Li tiba-tiba sedikit bergetar. Dan mata Bai Seng juga sedikit bergetar ketika dia melihat fisik naga pembantaian yang sempurna setelah transformasi jiwa naga. Kalian berdua anjing tua. Long Chen yang pendendam bagaikan binatang buas purba yang sangat ganas saat dia berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Ketika semua amarahnya meledak hingga ekstrim, sosok Long Chen tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, Bai Li terkejut saat mendapati punggungnya sedikit dingin. Of, itu adalah suara tulang yang menusuk jantungnya. 60. Bahkan patriar keluarga yang tidak berani menghentikan Long Chen saat dia berjalan menuju dua pria dari keluarga Bai. Dia samar-samar merasa bahwa Long Chen mungkin memberinya kejutan saat ini. Adapun Yang King Suan dan Yang Yun Tian, ketika mereka merasakan aura Long Chen yang begitu kuat sehingga bahkan mereka tidak bisa diam, mereka juga tercengang. Baru sekarang mereka sadar bahwa alasan keluarga yang bisa berdiri dalam posisi seperti itu dan membuat dua orang tua bangka dari keluarga Bai merendahkan diri untuk mengancam keluarga yang bukanlah karena patriar keluarga Yang, tetapi karena kejeniusan yang menantang surga, Long Chen. Jelas, Long Chen sudah berada di tahap ke-8 alam naga Vena, dan transformasi aneh Long Chen membuat kekuatannya jauh lebih besar dari itu. Yang King Suan dan Yang lainnya juga menduga bahwa Long Chen telah menjadi prajurit binatang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Long Chen menjadi prajurit binatang. Ada begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan Long Chen biasanya tidak berada di keluarga Yang, jadi mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Chen Er, aku khawatir ini benar-benar di luar imajinasi kita. Ketiga pria dari keluarga yang semuanya menghela nafas, terutama Yang Yun Tian, yang telah lama terkejut dengan kecepatan Long Chen menjadi lebih kuat. Penampilan Long Chen saat ini juga membuat Bai Seng dan Bai Li panik. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka kecepatan Long Chen begitu cepat. Dalam sekejap, Bai Li benar-benar merasa bahwa Long Chen telah menghilang. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, diikuti oleh rasa sakit yang tajam di punggungnya. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerbu tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk di hatinya menyebabkan Bai Li berkedut kesakitan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat taji tulang berwarna merah darah mencuat dari dadanya. Wajah Bai Li sepucat kain. Ini, dot aku, tidak mungkin. Meskipun dia tidak mempercayainya, rasa sakit yang menusuk tulang di dadanya dan duri tulang yang menembus tubuhnya membuat Bai Li menyadari bahwa dia mungkin akan mati. Kesadarannya perlahan memudar, dan seluruh dunia semakin redup. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat leluhur tua keluarga yang dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Sebenarnya, Bai Li juga ingin melihat orang-orang di belakangnya, tetapi dia tidak punya waktu. Kesadarannya memudar, dan dia merasa sangat lelah. Namun, ketika dia memikirkan orang di belakangnya, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang membunuhnya sebenarnya adalah Long Chen yang sama sekali tidak dia pedulikan. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika akhirnya dia mengingatnya, kesadarannya sekali lagi mengalami dampak yang kuat. Di tengah kebencian dan kengganan yang tak berujung, Bai Li dengan cepat meninggal sepenuhnya. Dengan lambayan tangan Long Chen, mayat itu terbang dan mendarat di depan leluhur keluarga yang dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi terhadap fakta ini. Leluhur keluarga yang dan dua lainnya melihat mayat di kaki mereka, lalu melihat Long Chen, dan segera menelan ludah. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak dapat berbicara. Dan ketika Long Chen membunuh Bai Li dalam sekejap, Bai Seng tertegun sejenak. Ketika mayat Bai Li diletakkan di depannya, diawalnya sangat marah, tetapi dalam sekejap, itu berubah menjadi ketakutan yang tak tertandingi. Dia buru-buru berbalik. Saat ini, hanya yang Tsui Xing yang menjadi penyelamat hidupnya, tetapi saat dia berbalik, telapak tangan sedingin es telah mencengkeram lehernya. Kekuatan yang kuat dan truki yang hampir tidak kurang darinya, membuat Bai Seng tahu bahwa selama dia membuat gerakan sekecil apapun, dia pasti akan mati. Bai Seng perlahan terangkat dari tanah oleh cengkeraman Long Chen di lehernya. Melihat mata merah darah sedingin es di bawah, dan kemudian memikirkan kematian Bai Li, Bai Seng, yang telah hidup selama bertahun-tahun, akhirnya merasa takut. Bayangan kematian dengan kuat menyelimuti kepalanya. Bai Seng tiba-tiba ketakutan hingga wajahnya memucat, dan berkata dengan cemas, Ampuni aku. Aku berjanji akan membawa semua orang di keluarga Bai dan meninggalkan kota Bai Yang. Selain itu, semua harta keluarga Bai akan menjadi milikmu. Long Chen tersenyum dingin, tetapi tidak menyangkalnya. Pada saat ini, leluhur keluarga yang telah menerima kenyataan bahwa Long Chen telah membunuh Bai Li. Mereka mengelilinginya satu demi satu. Melihat Bai Seng dalam keadaan yang menyedihkan, ketiga orang dari keluarga yang berada dalam suasana hati yang sangat baik, terutama leluhur keluarga Yang. Melihat saudara lelakinya yang telah lama disayanginya akhirnya dikalahkan di tangannya, Badai pun berkobar di dalam hatinya, dan dia dipenuhi dengan emosi. Chen, R, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ketika Bai Seng memohon belas kasihan, leluhur keluarga yang menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Makna leluhur keluarga yang sangat jelas, bahwa Bai Seng sama sekali tidak boleh ditinggalkan di dunia ini. Bai Seng segera menatap leluhur keluarga yang dengan marah dan berkata, Saudara Yang, kamu dan aku sudah bersaudara seumur hidup, bagaimana kamu bisa begitu kejam saat ini? Karena aku sudah banyak menolongmu di masa lalu, bagaimana kalau kau membalas kebaikanku dan mengampuni aku kali ini? Leluhur keluarga yang tersenyum dingin dan berkata, ketika kamu memasukkan bunga mimpi buruk ke dalam mulutku malam itu, kita bukan lagi saudara. Chen, R, malam yang panjang penuh dengan mimpi, lakukanlah. Ketika leluhur keluarga yang mengucapkan tiga kata terakhir, Bai Seng sangat cemas hingga air mata mengalir dari matanya. Dia merasakan tekanan di lehernya semakin meningkat, dan dia merasa bahwa Long Chen dan leluhur keluarga yang tidak berniat menyelamatkan hidupnya. Dalam hatinya, Bai Seng tahu bahwa dia benar-benar kacau kali ini. Berpikir tentang bagaimana dia telah merencanakan dengan sangat baik dan bagaimana dia telah mencoba membunuh keluarga yang dua kali, hanya untuk dikalahkan oleh keluarga Yang dan Long Chen pada akhirnya. Melihat pemuda ini yang ditakdirkan untuk melambung di masa depan, hati Bai Seng dipenuhi dengan kengganan. Yang paling dia benci adalah bahwa keluarga Bai tidak membunuh si jenius ini sebelum Long Chen benar-benar dewasa. Siong, R, jika kamu lebih kejam, keluarga Bai kita tidak akan menderita akibat yang begitu pahit. Long Qinglan begitu misterius sehingga kita seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Bagaimana mungkin putranya menjadi playboy yang tidak berguna? Memikirkan hal ini, Bai Seng sudah putus asa. Namun saat melihat Yang Sue Xing, Yang King Xuan, dan Yang Yun Tian, Bai Seng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berteriak, jika kalian ingin membunuhku, bunuh saja aku. Namun, Yang Sue Xing terikat oleh rantai besi laut biru, tanpa kunci, dan tanpa pedang spiritual tingkat tinggi, mustahil untuk mematahkannya. Berbicara tentang ini, Bai Seng awalnya berpikir bahwa dia dapat mengancam keluarga Yang. Lagi pula, jika Yang Sue Xing terikat oleh rantai ini selamanya, akan lebih baik mati daripada membiarkannya hidup. Namun, Yang membuat Bai Seng tidak berdaya adalah leluhur keluarga Yang dan Yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Yang King Xuan berkata dengan lemah, sepertinya kau masih belum tahu, anjing tua Bai. Keluarga Lingwu menghadiahkan keluarga Yang kami dengan pedang spiritual tingkat tinggi. Bai Seng tiba-tiba menjadi semakin putus asa. Pada saat ini, dia benar-benar kecewa. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk pergi hidup-hidup. Namun, ketika memikirkan hal itu, Bai Seng tiba-tiba merasa sangat lega. Ia menatap leluhur keluarga yang dengan ekspresi gila dan berkata, jika kau ingin membunuhku, caranya sangat mudah. Aku, Bai Seng, tidak ingin hidup lagi. Namun, aku khawatir keluarga Yangmu hanya tinggal beberapa orang. Haha, Yang Chang Kiong, keluarga Bai kita masih memiliki keturunan, tetapi aku khawatir keluarga Yangmu akan punah mulai sekarang. Kali ini, aku tidak kalah darimu. Perkataan Bai Seng membuat wajah Long Chen dan yang lainnya berubah drastis. Leluhur keluarga Yang tahu bahwa Yang King Suan sedang menggerakkan anggota keluarga lainnya, tetapi dari apa yang dikatakan Bai Seng, itu jelas berada di bawah pengawasan keluarga Bai. Berpikir bahwa Bai Zanlong dan Bai Zanfeng masih belum ada di sini, Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Tubuh Yang King Suan dan Yang Yun Tian gemetar, dan mereka takut mereka bahkan tidak bisa berdiri. Melihat wajah sedih leluhur keluarga Yang, Bai Seng tiba-tiba tertawa dan berkata, dengan kecepatan Zanlong dan yang lainnya, setelah sekian lama, mungkin generasi muda keluarga Yang Anda, yang tua, yang lemah, para wanita dan anak-anak semuanya sudah mati sekarang. Pada akhirnya, keluarga Yangmu tetap kalah. Yang King Suan menatap Bai Seng dengan marah, lalu menoleh ke leluhur keluarga Yang dan berkata dengan sedih, Ayah, U R dan yang lainnya. Long Chen tidak menyangka akhirnya akan seperti ini, dan tiba-tiba dia menjadi semakin marah. Melihat lelaki tua itu masih sombong bahkan saat menghadapi kematian, Long Chen segera mengerahkan kekuatan di tangannya, dan Bai Seng dicekik sampai mati. Salah satu orang terkuat di kota Bai Yang di masa lalu benar-benar tewas dengan cara seperti itu di tangan seorang pemuda berusia 16 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga siapapun. Long Chen juga tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menjadi orang terkuat di kota Bai Yang, dan semua ini karena giyok naga misterius dan esensi darah warisan misterius. Kakek, aku akan menyerahkan buah evolusi dan ibuku kepadamu. Ling Qing dan yang lainnya mungkin tidak mengalami kecelakaan. Aku cepat, aku akan menyelamatkan mereka sekarang. Melihat anak laki-laki itu, leluhur keluarga yang menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya pada Long Chen lebih dari siapapun, karena Long Chen kini telah menggantikan leluhur keluarga Yang dan menjadi pilar keluarga Yang. Kalau saja beberapa bulan lalu ada yang menubuatkan hal ini akan terjadi, semua orang pasti akan mengira dia gila, tapi sekarang memang sudah terjadi. Titik-titik. Air mata sudah muncul di mata Yang Ling Qing. Semua orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak dari keluarga yang gemetar dan berkerumun bersama. Pada saat ini, satu-satunya orang yang masih bisa bertarung adalah Yang Ling Qing, Yang Ling Yue, dan Yang Wu. Di seberang mereka ada Bai Zanlong yang tertua, Bai Zanfeng yang keempat, serta Bai Xichen dan Bai Xiji yang telah pulih. Pada saat ini, mereka berempat tersenyum pada Yang Ling Qing dan dua orang lainnya. Di antara mereka, Bai Xiji tersenyum dan berkata, Bagaimana? Ling Qing, Ling Yue, Sudahkah kalian memikirkannya? Keluarga Yang Wu telah benar-benar menghilang. Ikuti aku dan saudaraku, dan kau akan punya cara untuk hidup. Di pihak keluarga Yang, di bawah serangan keempat ahli keluarga Bai, Yang Wu telah tumbang. Saat ini, dia berbaring dipelukan Yang Ling Yue. Wajahnya pucat pasi, dan meskipun darah di sudut mulutnya sudah dibersihkan, masih ada darah segar yang keluar. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Wajah Yang Ling Yue sudah dipenuhi air mata. Dia menatap tajam ke arah Bai Xiji dan berkata, Kalian berdua bersaudara bekerja sama untuk menghadapi saudaraku, kemampuan macam apa itu? Semua anggota keluarga Bai kalian adalah orang-orang yang tidak bermoral. Kalian hanya tahu cara menindas yang lemah dan menindas wanita. Diremehkan oleh Yang Ling Yue, Bai Xiji sama sekali tidak panik. Ia tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu bukan orang bodoh biasa. Dunia ini hanya peduli dengan kemenangan dan kekalahan, bukan prosesnya. Sekarang, kakekmu, bajingan kecil itu, sudah pasti tewas di tangan kakekku dan para ahli dari Sekte Darah Merah. Kami masih menunggu untuk membunuh sisa-sisa keluarga Yangmu dan kemudian kembali untuk merayakannya. Kurasa sudah waktunya, jadi aku tidak akan menyianyikan kata-kata lagi denganmu. Mengenai kedua wanitamu, kami akan langsung merenggut mereka. Mengenai yang lainnya, mereka semua akan mati. Mengenai Sekte Darah Merah dan penculikan Yang Sue Xing, Yang Ling Qing sudah mendengarnya. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka sudah mati dan bagaimana keluarga Yang yang besar telah hancur total, hati mereka hancur total. Jika bukan karena instruksi Yang Qing Xuan sebelum dia pergi, mereka, sekelompok anak-anak yang tumbuh di rumah kaca, tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, Bai Xi Chen dan Bai Xi Ji sudah berjalan ke arah keluarga Yang. Seketika, para wanita dan anak-anak keluarga Yang berteriak, melihat keluarga di belakang mereka, Yang Ling Qing menggigit bibirnya dan berkata kepada Yang Wu, kakakak, berikan aku pedang kaca hantu itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.